Saat ini, ibu kota ilahi dari dunia Dewa Starbillow dipenuhi orang. Tidak mudah bagi realem lord dari dunia kecil seperti Sekte Ilahi Kunsu untuk menemukan tempat tinggal. Kali ini, Sekte Ilahi Kunsu memiliki lebih dari 10.000 orang. Mereka sebenarnya langsung pindah ke dunia rahasia dunia Dewa Starbillow. Ketika mereka dengan anggun memasuki ruang rahasia di atas ibu kota ilahi, mereka menarik rasa iri dan cemburu dari banyak orang. Kali ini, Master Alam Starbillow telah memberikan banyak perhatian pada Alam Dewa Kunsu. Hal ini menyebabkan Alam Dewa Kunsu, yang berada di peringkat terbawah Alam Bintang Bilow, mampu mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi untuk sekali ini. Semua ini karena seorang jenius yang tiada taranya telah muncul di Sekte Ilahi Kunsu. Selain Song Jie, tidak banyak orang jenius dalam seratus besar yang dihargai oleh Starbillow Realem Lord seperti Su Fang. Mengapa ini? Bakat yang ditunjukkan Su Fang adalah karena dia memiliki peluang besar untuk mencapai penguasa alam dari alam yang besar. Pakar masa depan secara alami akan dihargai oleh Starbillow Realem Lord. Namun, ini bukanlah alasan utamanya. Sansekerta terpaksa membiarkan Fansu bunuh diri. Setelah itu, mereka menelan amarah mereka dan tidak menemukan masalah apapun dengan Su Fang. Prajurit kuat dari klan Ji, Jiang, datang dengan agresif. Namun pada akhirnya, dia kembali dengan kekalahan. Pada saat itu, tiga Dewa Ilahi, Suan Lingzi, dan yang lainnya hadir. Bahkan Kun Su Sangren tidak mengetahui detailnya. Namun, Jiang diam-diam pergi sementara Su Fang aman dan sehat. Orang Ji tidak mengatakan apapun setelah itu. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Seberapa mendominasi dan kuatkah klan Fan dan Ji. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Su Fang. Dari sini, terlihat bahwa dia memiliki kekuatan dan ahli yang menakutkan yang mendukungnya. Selain itu, Star Below Realm Lord secara pribadi telah menyaksikan terobosan berkelanjutan Su Fang. Dia menyimpulkan bahwa pasti ada ahli atau kekuatan yang tiada tarannya di belakang Su Fang. Ada banyak orang jenius di alam semesta, tapi tidak banyak yang benar-benar bisa tumbuh menjadi ahli. Seperti kata pepatah, surga iri pada orang jenius. Sebenarnya, orang-oranglah yang iri pada orang-orang jenius. Tanpa dukungan latar belakang yang kuat, semakin berbakat seseorang, semakin cepat dia mati. Su Fang memiliki bakat luar biasa, serta dukungan misterius dan kuat. Dia juga memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang ahli, jadi bagaimana mungkin Star Wave Realm Lord tidak mencoba yang terbaik untuk mengikatnya. Master alam Star Below telah secara khusus mengatur agar orang-orang membersihkan puncak gunung untuk Kun Su dan yang lainnya di alam rahasia. Tidak ada alam atau kekuatan kecil lain di alam Dewa Star Below yang pernah menerima perlakuan seperti itu. Su Fang memilih gua abadi dan menetap, mulai mempersiapkan pertempuran yang menentukan 10 tahun kemudian. Meskipun ia berhasil masuk ke dalam 100 besar di babak penyisihan, ingin menang di final dan menjadi kami Kohosino, kekuatan Dewa Langit Cakrawala ke-7 Su Fang masih belum cukup. Kesulitannya masih sangat besar. Final berikutnya tidak akan sama dengan babak penyisihan. Di dunia universal dis, akan ada banyak batasan. Budidaya, kemampuan ilahi, pil, harta ajaib, jimat, dan teknik hebat lainnya semuanya akan ditampilkan secara maksimal. Su Fang memasuki gua waktu abadi, dan Su Fang mulai berkultivasi. Kali ini, fokus utama Su Fang adalah pada bumi, api, dan pemahaman dao besar waktu, terutama hukum. Hal lainnya adalah artefak ilahi. Meskipun dia tidak berani menggunakan cermin suci asal, Su Fang memiliki dan dapat dengan mudah mengendalikan banyak artefak ilahi. Kekuatan mereka juga sangat mengejutkan. Selain tiga artefak ilahi tingkat menengah yang diberikan oleh tiga raja ilahi kepada Su Fang, sepatu pengguncang bumi, sayap terbang, dan pedang kreit perak, ada juga artefak ilahi tingkat tertinggi segel embun beku alam semesta yang ia peroleh dari Moyuntian. Yang paling dinantikan Su Fang adalah pagoda 6 Jalan Suanhuang, arsi petir dunia bawah yang mendalam, dan pedang reinkarnasi mata air kuning yang ditingkatkan oleh tiga raja ilahi menjadi artefak ilahi tingkat menengah. Hal ini terutama berlaku untuk pagoda 6 Jalan Suanhuang. Ia telah menemani Su Fang sejak dia berada di dunia kecil, dan akhirnya tiba saatnya ia menyebarkan kekuatannya ke seluruh alam semesta. Ada juga peradangan prasejarah. Su Fang tidak hanya membiarkannya melahap energi asal yang dicermin suci asal, tetapi dia juga membeli sejumlah besar bendaroh dengan atribut api dan api surgawi untuk dimakan oleh peradangan prasejarah dan membantunya tumbuh dengan cepat. Di final mendatang, itu akan menjadi kartu truf Su Fang. Su Fang tidak punya pilihan selain berhenti berkultivasi karena semakin banyak tamu yang datang berkunjung. Tamu yang bisa memasuki alam rahasia Star Below God Realm secara alami luar biasa, seperti Tong Bao Merchant Guild dan Realm Master dari Hui Feng God Realm. Selain Jiang Bao Zen, petinggi dari persekutuan pedagang Tong Bao juga datang berkunjung. Selain menawarkan hadiah besar untuk menyelesaikan beberapa dendam antara Jiang Bao Zen dan Su Fang selama pelatihan mereka di reruntuhan keos, dia juga membeli 10 buah keos dao dari Su Fang. Harga yang dia tawarkan setara dengan 2 artefak ilahi tingkat tertinggi. Niat baiknya sangat jelas. Kamu mencuri harta mereka dan membunuh rakyatnya, namun kamu tetap datang untuk meminta maaf dan menawarkan keuntungan sebesar itu. Su Fang merasa sedikit malu. Namun, meski merasa malu, ia tetap mengambil manfaatnya. Badai macam apa yang belum pernah dilihat Su Fang sebelumnya. Terutama setelah menyaksikan Grandmaster Grandstar yang tidak tahu malu dan tercelah, Su Fang tahu bahwa persekutuan pedagang Tong Bao hanya peduli pada keuntungan. Tentu saja, dia tidak akan tertipu oleh kesopanan dan niat baik Tong Bao Merchant Guild. Master Realem dari Alam Dewa Hui Feng secara pribadi datang mengunjungi Ye Yang Kong dan murid-murid lain yang telah berpartisipasi dalam reruntuhan kekacauan. Tujuan mereka mirip dengan Tong Bao Merchant Guild. Ye Yang Kong, tuan muda arogan dari Alam Dewa Hui Feng, tersingkir oleh Su Fang di babak penyisihan dan kehilangan kesempatan untuk memasuki final. Bisa dibayangkan betapa besar kebenciannya terhadap Su Fang. Namun, di bawah perintah Master Realem Hui Feng, dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Su Fang. Pada saat ini, Star Below Realem Master secara pribadi datang. Master Alam Hui Feng terkejut dan buru-buru meninggalkan Gua Su Fang bersama Ye Yang Kong. Sekarang, apakah kamu mengerti betapa tidak bijaksananya bermusuhan dengan Mo Feng Hua? Kata Master Realem Hui Feng dengan suara yang dalam ketika dia melihat Ye Yang Kong masih marah dan tidak yakin. Jadi bagaimana jika kamu menjadi pusat perhatian di babak penyisihan? Persaingan sesungguhnya akan terjadi di final. Saya tidak percaya Mo Feng Hua masih bisa masuk seratus besar dan menjadi Kamiko Hosino. Ketika dia dikeluarkan dari final, dia akan kembali ke keadaan semula. Dia akan tetap menjadi semut rendahan dari Alam Dewa Kun Su. Ye Yang Kong masih mendengus menghina Su Fang. Bodoh! Tidak bisakah Star Below Realem Master melihat ini? Realem Master sangat menghargai Mo Feng Hua. Bahkan jika dia tersingkir di final dan tidak bisa menjadi Kamiko Hosino, dia akan tetap dihormati oleh Realem Master di masa depan dan dipelihara dengan sekuat tenaga. Prestasinya di masa depan pasti tidak bisa dibandingkan. Sungguh seorang jenius yang luar biasa, kamu harus membunuhnya sebelum dia dewasa atau berteman dengannya. Setidaknya, kamu tidak bisa menjadi musuhnya. Apakah menurut Anda Master Alam Hui Feng masih memiliki kemampuan untuk membunuhnya? Pikirkan lagi, saat dia berlatih di reruntuhan kekacauan, berapa tingkat kultivasinya? Berapa tingkat kultivasinya sekarang? Kata-kata Master Alam Hui Feng menenangkan Ye Yang Kong. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Ye Yang Kong menghirup udara dingin. Ketika dia mulai berlatih di reruntuhan kekacauan, Su Fang hanya berada di Alam Dewa Sejati Surga keempat. Sekarang, dia berada di Alam Dewa Surgawi Surga ketujuh. Bagaimana mungkin Ye Yang Kong tidak terkejut dengan kemajuan yang begitu mengerikan? Kebencian dan kemarahan di hatinya langsung padam. Setidaknya kamu tidak terlalu bodoh. Master Alam Hui Feng mendengus dingin. Kemudian, rasa dingin merembes keluar dari matanya dan dia berkata dengan dingin dan malu, Mo Feng Hua sedang menjadi pusat perhatian saat ini. Master Realem Hui Feng tidak mampu menyinggung perasaannya. Tentu saja, kita harus berteman dengannya. Jika suatu hari dia benar-benar menjadi bukan siapa-siapa seperti yang kamu katakan, pada saat itu. Orang pertama yang mengambil kepalanya adalah Master Alam Hui Feng. Di dalam gua, Star Below Realem Master bertanya dengan ramah, mencoba mendapatkan beberapa petunjuk dari Su Fang. Di permukaan, Su Fang gemetar dan tampak terbebani oleh bantuan itu, tetapi dia menanganinya dengan sempurna. Star Below Realem Master tidak mendapatkan apapun darinya. Sebaliknya, dia merasa latar belakang Su Fang semakin tak terduga. Mo Feng Hua, aku berjanji kepadamu bahwa tidak peduli apakah kamu bisa menjadi Kamiko Hosino atau tidak, kamu akan menjadi murid khusus dari Star Below Realem. Aku akan mengasuhmu dengan sepenuh hati dan membantumu menjadi ahli yang kuat. Master Alam Star Below membuat janji secara langsung, yang membuat Su Fang sangat tidak senang. Seorang murid istimewa yang ditunjuk secara pribadi oleh Star Below Realem Master secara alami tidak dapat dibandingkan dengan murid istimewa lainnya. Di masa depan, dia pasti akan dianggap sebagai sosok yang kuat di Star Below Realem. Namun, tujuan Su Fang jauh dari itu. Berjuang untuk mencapai seratus besar di final, menjadi Kamiko Hosino, berpartisipasi dalam pertempuran untuk anak dewa Starfield, dan melangkah ke panggung seluruh Starfield. Inilah tujuan sebenarnya Su Fang. Hal lainnya adalah Bai Ling. Menjadi murid khusus Star Below Realem saja tidak cukup untuk menyelamatkan Bai Ling. Ayo pergi. Tuan Cixiao Senjun ingin bertemu denganmu secara pribadi. Star Below Realem Master melambaikan tangannya dan membawa Su Fang keluar dari gua. Mereka melewati formasi dan tiba di luar ruang pelatihan tempat tinggal Cixiao Senjun. Master Alam Star Below memberi Su Fang beberapa patah kata lagi sebelum pergi karena malu. Ikut denganku. Su Fang tidak melihat Cixiao Senjun. Sebaliknya, dia dipimpin oleh seorang ahli di bawah Cixiao Senjun kebagian dalam aula pelatihan dan ke taman istana. Su Fang tidak memahami maksud Cixiao Senjun dan merasa sedikit bingung. Bas dengungan-dengungan. Tanda takdir dari teknik menyusut kehidupan melintas dengan cepat di benaknya dan memadat menjadi gambaran Bai Ling, menyebabkan Su Fang menjadi bersemangat. Kakak Bai. Su Fang melangkah ke taman istana dan melihat Bai Ling dibelenggu dalam sangkar dengan penglihatannya yang sempurna. Dia segera mengirimkan pesan kepada Bai Ling. Saudaraku, itu sebenarnya kamu. Bai Ling yang awalnya lesu segera menjadi bersemangat. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan saat dia menatap Su Fang dengan tidak percaya. Bai Ling telah jatuh ke tangan Cixiao Senjun dan nasibnya berada di tangan seorang ahli. Bukannya dia tidak berfantasi untuk bertemu Su Fang suatu hari nanti. Namun, itu hanyalah hayalan. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan bertemu Su Fang. Bisa dibayangkan betapa bersemangatnya dia. Meskipun penampilan Su Fang telah banyak berubah, Bai Ling pasti tidak akan salah mengira aura familiar dari Naschen spirit miliknya. Saudaraku, kenapa kamu ada di sini? Kamu, kamu benar-benar telah menjadi dewa surgawi. Merasakan aura Su Fang, Bai Ling kembali terkejut. Dia memandang Su Fang dengan tidak percaya. Su Fang hendak bertanya pada Bai Ling bagaimana dia bisa sampai dalam keadaan seperti itu ketika ahli di bawah Cixiao Senjun angkat bicara. Mo Feng Hua, kamu telah bertemu dengan iblis Bango ini. Saatnya memberi penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 1942 Di istana yang luas, Cixiao Senjun duduk tinggi di singgah sana emas dan melihat ke bawah. Aura yang mendominasi menyelimuti istana seolah langit dan bumi akan tunduk padanya. Su Fang berdiri sendirian di bawah seperti semut rendahan dan tidak berarti. Mo Feng Hua, tahukah kamu mengapa aku memanggilmu ke sini? Suara agung Cixiao Senjun memecah suasana menindas di istana. Saya tidak berani menebak-nebak tentang Anda, Tuhan Dewa Ilahi. Mohon pencerahannya. Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Peradangan prasejarah. Saya sangat tertarik dengan peradangan prasejarah Anda, kata Cixiao Senjun langsung dengan sikap mendominasi. Seperti yang diharapkan, ini untuk peradangan prasejarah. Hati Su Fang mencelos. Setelah hening beberapa saat, Su Fang berkata tanpa daya, karena kamu tertarik pada peradangan prasejarah, aku bersedia menawarkanmu peradangan prasejarah. Namun, saat ini, Bai Ling berada di tangan Cixiao Senjun. Bahkan jika dia harus menawarkan cermin suci asal sebagai ganti peradangan prasejarah, Su Fang tidak akan ragu. Kamu berencana menggunakan peradangan prasejarah sebagai ganti bangau kecil itu, kan? Bibir Cixiao Senjun membentuk senyuman menghina. Su Fang bersedia mengeluarkan api bumi purba, harta karun purba, untuk ditukar dengan setan bangau kecil. Jelas sekali, Divine Sovereign Cixiao mencemooh hal ini. Su Fang sudah bersiap untuk menghilangkan peradangan prasejarah. Namun, Cixiao Senjun tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Orang macam apa saya ini? Mengapa saya menindas yang lemah? Oleh karena itu, aku akan memberimu kesempatan. Su Fang kaget dan tertegun. Saya berjanji jika Anda bisa masuk seratus besar dalam kompetisi anak Tuhan, saya tidak hanya tidak akan mengambil peradangan prasejarah Anda, tetapi saya juga akan melepaskan bangau kecil itu. Namun, jika kamu tidak bisa masuk seratus besar, kamu tidak pantas mendapatkan peradangan prasejarah. Sebaiknya kamu mengeluarkannya dan menawarkannya kepadaku. Su Fang terkejut sekaligus heran dengan kata-kata Cixiao Senjun. Setelah berpikir sejenak, Su Fang segera memahami maksud Cixiao Senjun. Jelas sekali, setelah babak penyisihan disuniversal dan terobosan berturut-turut setelahnya, Cixiao Senjun tidak berani secara terbuka merebut peradangan prasejarah Su Fang. Pada saat itu, bahkan jika Dewa Ilahi Cixiao tidak dapat memastikan bahwa Su Fang adalah seorang jenius tiada taraf yang telah diterima ke dalam primordial Chaos Golden Roll oleh Seng Wu Ji, dia dapat menentukan bahwa Su Fang didukum oleh ahli tiada taraf seperti Seng Wu Ji. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia membuat janji seperti itu. Jika Su Fang masuk seratus besar di final, itu akan membuktikan bakatnya dan langsung melepaskan Bai Ling, yang bisa dianggap memberikan bantuan besar kepada Su Fang. Jika Su Fang tidak bisa masuk seratus besar, itu berarti dia telah kehilangan aura seorang jenius. Kemudian, Seng Wu Ji tidak akan memperhatikannya dan Cixiao Senjun akan mampu menghilangkan peradangan prasejarah tanpa gangguan apapun. Cixiao Senjun ini mungkin bukan seorang pria sejati, tapi setidaknya dia adalah orang yang jujur dan jujur. Terima kasih, Tuan Yang Mulia, atas bantuan Anda. Su Fang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Kesannya terhadap Cixiao Senjun segera berubah. Cixiao Senjun tiba-tiba tertawa keras. Mo Feng Hua, tahukah kamu jika aku ingin kamu gagal atau menjadi Kamiko Hosino sesuai keinginanmu? Su Fang tercengang. Tuan Yang Mulia, apakah Anda ingin saya masuk seratus besar dengan lancar? Benar, kata Cixiao Senjun dengan tegas. Sebelumnya, aku tentu ingin kamu kalah di kompetisi Kamiko Hosino, tapi sekarang aku berubah pikiran. Penampilanmu di babak penyisihan sudah mengejutkan. Jika kamu bisa masuk seratus besar kompetisi Kamiko Hosino, itu sudah cukup untuk membuktikan bakatmu yang tiada taraf. Untuk dapat menemukan seorang jenius seperti Anda, saya telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepada Master Zona. Selama kamu bisa tampil luar biasa di kompetisi Anak Dewa Sektor Bintang, manfaat yang akan aku terima akan jauh lebih besar daripada peradangan prasejarah. Terima kasih, Tuan Dewa Ilahi, karena telah memberitahuku dengan terus terang. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Su Fang menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Jika aku tidak kecewa, maka aku akan kehilangan peradangan prasejarah, hahaha. Su Fang keluar dari istana di tengah tawa keras Cixiao Senjun. Kamiko Hosino. Untuk Sister Bai, demi kebangkitan berbagai alam, saya harus masuk seratus besar di final dan menjadi Kamiko Hosino. Su Fang merasakan tekanan yang berat, tetapi pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan tekat. Dia meninggalkan dunia rahasia Cixiao Senjun dan kembali ke guanya. Final kompetisi Kamiko Hosino akan segera dimulai. Dari sepuluh ribu orang jenius yang lolos babak penyisihan, siapa yang akan menjadi salah satu dari seratus anak dewa menjadi fokus perhatian semua orang. Kamar dagang Tong Bao menganalisis kekuatan sepuluh ribu orang jenius dan menghasilkan prediksi peringkat yang sangat kredibel. Bai Hou Lan adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan. Song Jie adalah nomor dua. Berikutnya adalah Zhou Kuang Ge, Yuan Yunyu, Pierre Qing Metal. Sebagian besar jenius dalam seratus besar berasal dari Star Below God Reالم. Ada pun Su Fang. Dia berada di peringkat 250. Peringkat ini jauh dari peringkat Su Fang di babak penyisihan. Kamar dagang Tong Bao jelas tidak berniat meremehkan atau meremehkan Su Fang. Sebaliknya, mereka melebih-lebihkan kekuatan Su Fang. Alasan utamanya adalah budidaya Su Fang terlalu rendah. Dia hanya berada di surga ketujuh dari alam dewa surgawi, dan dia hanya mampu maju pesat dengan bantuan disuniversal. Maju terlalu cepat belum tentu merupakan hal yang baik. Fondasi yang goyah tidak hanya akan merugikan budidaya di masa depan, tetapi juga sangat mengurangi kekuatan seseorang. Su Fang telah menunjukkan bakat dan metode yang mengejutkan di babak penyisihan, tetapi bakat tidak ada gunanya di final. Ada pun metodenya, jenius manakah dalam 10 ribu teratas yang tidak memiliki kemampuan ilahi yang kuat, artefak ilahi, dan metode kuat lainnya. Budidaya terendah dari seribu jenius teratas dalam prediksi kamar dagang Tong Bao adalah surga kesembilan dari alam dewa surgawi. Ada juga banyak ahli sejati di alam kaisar ilahi. Fakta bahwa kamar dagang Tong Bao menempatkan Su Fang di peringkat 200 teratas sudah menunjukkan bahwa mereka cukup menghargai Su Fang. 250. Tidak tahu apakah itu suatu kebetulan atau niat kamar dagang Tong Bao, peringkatnya kebetulan berada di angka 250. Setelah mengetahui peringkat ini dari Kaon Chong, hal itu membuat Su Fang sangat tertekan. Mengapa bukan 249, atau 251, tapi 250? Tuan Muda, pelayan tua ini akan segera mencari Jiang Bao Zen. Saya pikir dia jelas-jelas mengejek Tuan Muda dengan sengaja. Pangeran Chong sangat kesal. Kemarahan Kaon Chong juga bukan tanpa alasan. Su Fang memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang di babak penyisihan, mendapatkan penghargaan tinggi dari Star Balau Realem Lord. Orang-orang yang iri padanya bukanlah minoritas. Peringkat 250 ini akan menarik entah berapa banyak ejekan. Prediksi kamar dagang Tong Bao diperoleh melalui analisis para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai informasi jenius. Jiang Bao Zen juga tidak mungkin memengaruhi peringkat 250 itu. Biarkan beberapa orang tertawa sepuasnya sekarang. Tak lama kemudian, mereka akan tutup mulut. Su Fang tersenyum sembarangan, kepercayaan diri yang kuat muncul secara spontan. Kaon Chong hanya bisa membatalkan masalah ini. Pada saat ini, Su Fang merasakan aura yang sangat asing mendekati gua. Kemudian, suara lembut datang dari pintu masuk, apakah Tuan Mo Fenghua ada di sini? Su Fang mengangkat alisnya, ada apa? Wanita yang berada di luar gua adalah pengurus gunung dari alam Star Balau tempat Sekte Ilahi Kun Suberada. Namanya Ran Yu. Penguasa alam telah secara khusus mengirim seseorang untuk mengirimkan Dupa Penerangan Dewa Air Liur Naga untuk membantu Tuan Muda dalam budidayanya. Dupa Penerangan Dewa Air Liur Naga Mata Su Fang berbinar. Yang disebut Dupa Penerangan Dewa Air Liur Naga adalah sejenis harta karun alami yang disebut rumput penerangan dewa yang tumbuh dari tulang naga dewa kuno setelah kematian mereka. Itu adalah jenis Dupa yang dimurnikan oleh para alkemis. Dupa Penerangan Dewa Air Liur Naga bisa mengeluarkan aroma yang aneh. Jika dewa membudidayakan wewangian ini, mereka tidak hanya dapat memahami dengan jelas hukum surgawi, mereka juga dapat dengan cepat menstabilkan budidaya mereka. Sepertinya Star Balau Realem Lord telah berinvestasi banyak padaku. Dia bahkan mengeluarkan Dupa Penerangan Dewa Air Liur Naga. Su Fang membuka penghalang pintu masuk gua dan seorang wanita berbaju ungu perlahan masuk. Su Fang pernah melihat wanita ini beberapa kali sebelumnya. Dia adalah Ran Yu. Penampilan wanita ini sangat biasa, namun budidayanya tidak rendah. Dia telah mencapai puncak surga pertama dari alam Kaisar Ilahi. Dengan kekuatan seperti itu, dia setidaknya akan menjadi seorang tetua di Sekte Ilahi Kun Su. Namun, di alam Star Balau, dia hanyalah seorang pengurus gunung. Jelas bahwa fondasi Star Balau Realem sangat dalam. Kemampuan alam kesempurnaan Agung Su Fang juga merasakan bahwa tubuh Ran Yu mengeluarkan aroma aneh yang tidak dapat dicium oleh dewa biasa. Saat dihirup membuat seseorang merasa rileks dan bahagia. Ran Yu mengeluarkan kotak diok dari cincin penyimpanannya, lalu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika Pangeran Chong melihat Su Fang ingin berkultivasi, dia juga meninggalkan gua. Su Fang membuka kotak diok dan melihat dupa sepanjang tiga inci di dalamnya. Itu mengeluarkan aroma yang samar, tapi berbeda dengan aroma di tubuh Ran Yu. Su Fang menarik nafas dan pikirannya segera menjadi lebih jernih. Dupa Dewa Air Liur Naga sungguh luar biasa. Su Fang sangat senang. Dia memasuki ruang budidaya dan menyalakan dupa Dewa Air Liur Naga. Aromanya langsung menyebar ke seluruh ruangan. Su Fang hendak menetap dan berkultivasi ketika tiba-tiba, tubuhnya terasa mati rasa dan kaku. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, dan bahkan zat ilahi miliknya pun sulit untuk diedarkan. Hari-hari-hari. Aliran aura jahat dan eksentrik merembes ke setiap sudut tubuhnya, mengikis tubuh Dewanya. Dia tampak seperti mayat busuk. Lapisan tubuhnya runtuh dari dalam keluar, mengeluarkan bau mayat yang tak terlukiskan. Dupa Dewa Air Liur Naga itu beracun. Su Fang tidak terkejut. Dia segera menyuruh Gui-Gui melahap aura jahat di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mendorong energi yang murni untuk berubah menjadi sembilan api ilahi untuk membakar dan memurnikan racun. Aura yang meledak di tubuhnya mirip dengan racun mayat, jahat dan sangat beracun. Su Fang memperkirakan jika kaisar ilahi tingkat tinggi seperti Kun Su diracuni oleh racun ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulitnya, dan vitalitasnya akan sangat rusak. Sama dengan Untungnya, Su Fang memiliki energi Gui-Gui dan yang murni. Gui-Gui bisa melahap segala jenis racun. Energi yang murni Su Fang dapat memurnikan semua jenis energi jahat antara langit dan bumi. Gui-Gui melahapnya dengan gila-gilaan. Ditambah dengan terbakarnya sembilan api ilahi, aura jahat di tubuhnya dengan cepat dibersihkan. Namun, Su Fang juga membayar mahal. Hampir seperlima kidarahnya terkorosi. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Setelah Gui-Gui melahap aura jahat tersebut, dia merasa sulit untuk mencernanya. Sepertinya dia sedang mabuk. Hal ini membuat Su Fang sangat khawatir. Mengapa Ran Yu menggunakan racun yang begitu kuat untuk membunuhku? 1943 Tepat ketika Su Fang bingung, alisnya tiba-tiba berkerut. 98989 membaca sembilan buku. 3O Ternyata Ran Yu benar-benar kembali, dan menggunakan cara cerdik untuk membuka pesona pintu tempat tinggal, memasuki tempat tinggal tersebut. Niat membunuh yang ganas muncul di mata Su Fang. Namun, saat berikutnya, Su Fang berubah pikiran. Setelah membentuk segel, tubuh dewanya dengan cepat hancur, berubah menjadi genangan darah. Kemudian, Su Fang membuat Undead Lord melepaskan aura kematian yang kental dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga membuat Gui-Gui mengeluarkan racun yang kuat, menggabungkannya ke dalam darah, membuat darah tersebut terlihat seperti genangan air beracun yang dicairkan oleh racun yang kuat tersebut. Tepat setelah melakukan semua ini, Ran Yu muncul di pintu kamar. Huh, Dupa Pengubah Dewa Ambergris memang merupakan harta karun tertinggi. Tapi bagaimana kau bisa tahu kalau Dupa Pengubah Dewa Ambergris bertemu dengan wewangian lili laba-laba merah yang layu, itu akan berubah menjadi racun yang kuat. Bahkan Kaisar Tinggi Tingkat Atas tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Bagaimana mungkin kamu, Dewa Surgawi Cakrawala Ketujuh yang kecil, tidak mati? Ran Yu berkata dengan dingin, lalu meninggalkan tempat tinggalnya karena malu. Setelah masa Dupa, suara mendesing. Setelah darah mengalir, dengan cepat mengembun ke dalam tubuh fisik Su Fang. Jadi wangi di tubuh Ran Yu disebut Witeret Red Speeder lili. Lalu berbicara dari waktu yang ada di dalam tubuhnya, Dupa Pengubah Dewa Ambergris awalnya tidak memiliki racun apapun. Hanya ketika laba-laba merah lili yang layu menyatu dengannya, Dupa itu akan menjadi racun kuat yang mengubah tubuh Dewa menjadi mayat membusuk. Wanita ini mungkin tidak sederhana. Saya ingin melihat siapa yang ingin membunuh Su Fang saya. Su Fang sedikit mendesak seni menyusut kehidupan rahasia surga, menutupi seluruh aura tubuhnya, lalu meninggalkan tempat tinggalnya. Menyapu dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia merasakan bahwa Ran Yu telah meninggalkan bidang Dao, terbang dalam kehampaan. Terbang jauh ke tempat di mana tidak ada seorang pun, Ran Yu membentuk segel, memadatkan bayangan roh primordial lelaki tua yang hidup dari suan guang kedua telapak tangannya. Orang tua itu berkata dengan dingin, sudah selesai. Ran Yu membungkuh dan berkata, untungnya, saya tidak gagal. Mo Feng Hua telah berubah menjadi genangan darah, lebih mati daripada mati. Aku tidak menyangka akan semudah itu. Namun, bagi tanpa jiwa, apalagi hanya dewa surgawi, bahkan penguasa dunia kecil pun sangatlah mudah. Roh primordial orang tua itu menunjukkan ekspresi dingin dan arogan. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Jika kita terus berada di alam dewa Starbillow, kita mungkin bisa menggunakannya di masa depan. Ya, bayangan roh primordial lelaki tua itu menghilang tanpa jejak, dan batu giok itu sekali lagi terbang menuju puncak gunung. Su Feng kembali ke kediaman gua. Tanpa jiwa, kekuatan macam apa ini? Namanya sebenarnya sama dengan organisasi pembunuh yang didirikan oleh Raja Chu dari negara bagian Zhao ketika saya masih di dunia kecil. Su Feng terperangah. Dia belum lama meninggalkan Sekte Ilahi Kun Su, jadi tentu saja dia tidak tahu tentang organisasi pembunuh tanpa jiwa. Siapa yang ingin membunuhku? Tentu saja itu bukan Starbillow Realm Lord, apalagi Cik Xiao Senjun. Mungkinkah itu orang San Sekerta atau orang Ji? Su Feng tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras dia memutar otaknya. Untuk dapat memimpin manajer alam rahasia alam dewa bintang Bilow, organisasi, tanpa jiwa, ini jelas bukan organisasi biasa. Dengan kekuatan Su Feng saat ini, menekan batu diok secara alami sangatlah mudah, tetapi ini akan menyebabkan serangkaian masalah. Final turnamen anak ilahi sudah dekat, dan dia tidak punya waktu untuk diganggu oleh hal-hal lain. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Setelah turnamen anak ilahi, apakah kamu tanpa jiwa atau tanpa jiwa, aku, Su Feng, akan menemukanmu. Su Feng tersenyum dingin. Su Feng tidak berani terus menggunakan sisa dupa dewa air liur naga, jadi dia memasukkannya ke dalam kotak diok dan menyegelnya di cincin penyimpanannya. Lou mengingatkannya, Su Feng, meskipun benda ini hampir merenggut nyawamu, ini memang harta yang langka. Selama kamu tidak bertemu dengan lili laba-laba merah yang layu, kamu akan baik-baik saja. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk nanti. Su Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Setelah itu, Su Feng mengasingkan diri di guanya dan tidak melangkah keluar, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun runyu menyimpulkan bahwa Su Feng sudah mati, dia tidak melihat gerakan yang tidak biasa. Meskipun dia curiga, dia tidak memasuki gua Su Feng untuk menyelidikinya agar tidak menarik perhatian. Saat Su Feng hendak diracuni, tiga orang muda berkumpul di sebuah kamar pribadi di sebuah restoran di ibu kota ilahi. Seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun duduk di kursi utama. Dia tampan dan memiliki aura mulia dan arogan. Pemuda ini adalah putra Jiang, Ji Sing Yue. Pierre Ching Metal, Baisen, aku akan menyerahkan masalah bajingan itu di tanganmu. Setelah selesai, orang Ji tidak akan mengani ayamu, kata Ji Sing Yue dingin, suaranya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Pierre Ching Metal dan Baisen keduanya jenius dari Star Below God Realm. Dalam pemeringkatan yang dirilis kamar dagang Tong Bao, Pierre Ching Metal menduduki peringkat kelima sedangkan Baisen menduduki peringkat ke-17. Mereka berdua jenius di alam kaisar ilahi. Pierre Ching Metal mengenakan jubah emas. Matanya tajam dan suaranya nyaring, membunuh semut peringkat 250 semudah mengangkat satu jari. Tuan Mudaji, mohon jangan khawatir. Mo Feng Hua hanya bisa bermain di galeri selama penyisihan, tapi dia dipuji sampai ke surga. Bahkan Realem Lord memperlakukannya sebagai karakter. Huff, pertarungan sesungguhnya akan dimulai di final. Pada saat itu, dia akan menunjukkan warna aslinya. Biarpun kita berdua tidak melakukan apa-apa, dia tetap akan mati. Baisen adalah dewa muda yang adil dan bersih. Ketika dia menyebut Su Fang, matanya tidak bisa menahan rasa cemburu dan jijik. Kalau begitu aku serahkan pada kalian berdua. Selain itu, Tuan Muda ini tidak ingin dia mati begitu saja. Ji Xing Yue tersenyum bangga. Orang Ji takut pada Su Fang dan tidak berani mengincar Su Fang. Namun, dia, Ji Xing Yue, hanya perlu menggunakan sedikit trik untuk menyingkirkan Su Fang tanpa meninggalkan jejak. Bagaimana mungkin dia tidak bangga? Baisen bertanya dengan heran, jika kita membicarakannya, Mo Feng Hua adalah sepupu Tuan Muda Ji. Mengapa Tuan Muda Ji ingin menyingkirkannya begitu cepat? Dengan kekuatan rakyat Ji, membunuh semut rendahan seharusnya mudah. Mengapa Tuan Muda Ji ingin meminjam kakak Jin dan tanganku? Dia hanya bajingan. Tuan Muda ini tentu saja tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Adapun mengapa orang Ji tidak melakukan apapun, sebaiknya Tuan Muda Baisen tidak mengetahuinya. Ji Xing Yue berkata dengan dingin. Ketika berbicara tentang seorang ahli seperti Su Fang, tidak peduli betapa arogan dan bodohnya dia, dia tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan. Hari final turnamen Kamiko Hosino akhirnya tiba. Seluruh Star Bilogat Realm jatuh ke dalam kegembiraan dan kegugupan. Jalanan di Ibu Kota Ilahi kosong. Proklamasi Kamiko Hosino yang tergantung tinggi di langit di atas Ibu Kota Ilahi sekali lagi menjadi fokus perhatian. Di luar gua kediaman Su Fang, Kun Su, Su Wan Ling Xi, dan yang lainnya yang terhormat telah lama menunggu di luar. Sebagai pengurus gunung, Runyu juga ada di antara mereka. Mayat Mo Feng Hua telah lama dihancurkan. Bahkan jika kamu menunggu sampai mati, kamu tidak akan melihatnya muncul. Tunggu saja pemakamannya. Runyu mencibir dalam hatinya. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Su Fang melangkah keluar. Ii ini, bagaimana ini mungkin? Cahaya Ilahi Runyu langsung berubah saat dia melihat Su Fang keluar hidup-hidup. Bola matanya hampir keluar dari rongganya. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu di siang hari bolong. Tuan Runyu, sepertinya kamu sedikit tidak sehat. Su Fang memandang Runyu dan bertanya dengan penuh perhatian. Runyu memaksakan senyum. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Mudamu. Saya baru saja mengalami beberapa masalah selama berkultivasi. Saya akan pulih dalam beberapa hari. Su Fang tampak sangat antusias. Saya masih memiliki dupa penerangan Dewa Ambergris yang tersisa. Tuan Runyu, apakah Anda ingin menggunakannya untuk mengolah? Saya yakin itu akan baik untuk luka Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda. Dupa penerangan Dewa Ambergris diberikan kepada Anda oleh penguasa alam. Beraninya saya menggunakannya. Runyu buru-buru menolak saat lapisan rasa dingin merembes keluar dari punggungnya. Kalau begitu aku tidak akan memaksamu, Tuan Runyu. Su Fang tersenyum malu. Kemudian, bersama dengan 10 ribu orang dari Sekte Kun Su Divine, dia dengan anggun menuju ruang pelatihan di pusat dunia rahasia. Runyu menatap punggung Su Fang dengan mata penuh rasa tidak percaya. Dia benar-benar tidak mengerti. Su Fang jelas telah diracuni oleh dupa penerangan Dewa Ambergris dan lili laba-laba merah yang layu dan berubah menjadi genangan darah. Bagaimana dia masih hidup dan bersemangat? Lokasi final kompetisi Kamiko Hosino diadakan di alam rahasia Star Below Divine Realm. Untuk memasuki ruang pelatihan tempat final akan diadakan, setiap orang harus membayar sejumlah Divine Jade yang setara dengan artefak ilahi peringkat menengah puncak untuk mendapatkan kursi untuk menonton final. Meskipun demikian, ruang pelatihan yang dapat menampung lebih dari 100 juta orang telah lama terjual abis. Karena itu, Star Below Divine Realm mendapat untung besar. Karena Su Fang menduduki peringkat 50 teratas dalam babak penyisihan, dia diberi 10 ribu kursi. Dia memiliki kualifikasi untuk membawa Kun Su Divine Sek langsung ke ruang pelatihan untuk final. Jika tidak, biaya masuk saja sudah cukup untuk membuat Sekte Kun Su Divine menjadi bangkrut. Untuk dapat menyaksikan final kompetisi anak dewa tanpa harus membayar satupun Giyok Ilahi, guru Kun Su dan para penggarap lainnya dari Sekte Kun Su Ilahi semuanya merasa sangat tersanjung. Mereka semua merasakan superioritas. Bagian luar ruang pelatihan diselimuti oleh penghalang yang kuat. Hanya ada satu bagian yang bisa dimasuki, dan itu dijaga oleh para ahli dari Star Below Divine Realm. Setelah memeriksa identitas Su Fang dan orang-orang dari Sekte Kun Su Divine, Su Fang dan yang lainnya melewati jalur susunan dan memasuki aula pelatihan. Di tengah aula pelatihan, ada gunung setinggi 10.000 meter yang mengapung 100 meter di atas tanah. Ini memberi orang perasaan bahwa langit bergetar. Ada banyak susunan kuat di puncak gunung. Sulit untuk melihat apa yang ada di dalam arai. Di bawah puncak gunung ada ruang arai yang sangat besar. Banyak jenius yang berpartisipasi sudah masuk dan menunggu final dimulai. Dalam kehampaan di sekitar puncak gunung, lapisan ruang susunan dibuka oleh kemampuan ilahi yang kuat agar penonton dapat menyaksikan final. Lapisan ruang susunan mengelilingi puncak gunung. Itu cukup untuk menampung lebih dari 100 juta orang. Di puncak gunung, ada tablet batu hitam setinggi 300 meter. Di tablet batu, tulisan, tablet Kamiko Hosino, memancarkan suan guang yang mencolok. Nama dari 100 jenius tak tertandingi yang memenangkan final akan selamanya terukir di tablet Kamiko Hosino sebagai tanda kejayaan. Tablet Kamiko Hosino. Cahaya ilahi Su Fang menyapu tablet batu itu. Senyum percaya diri muncul di wajahnya. Kemudian, dia perlahan-lahan terbang ke ruang arai di bawah. 1944. Kemunculan Bai Houlan di tempat latihan langsung menarik perhatian semua orang. Melirik tablet Kamiko Hosino, Bai Houlan menunjukkan ekspresi jijik dan bangga. Kompetisi Kamiko Hosino hanyalah awal dari ketenaranku. Kamiko Hosino bukanlah apa-apa. Tujuanku adalah menjadi anak dewa di bidang bintang. Lalu, Song Jie juga muncul. Matanya dipenuhi kegembiraan yang tidak wajar dan haus darah saat dia memandang Bai Houlan. Orang ini mengembangkan dao pelahap dan penghancuran. Dia benar-benar orang gila. Bai Houlan tersenyum tipis. Dia sama sekali tidak menganggap serius Song Jie. Di Star Below Divine Realm, tidak ada seorang jenius pun yang dia anggap serius. 10.000 orang jenius berkumpul di ruang formasi di bawah, menunggu dimulainya kompetisi anak dewa. Ada yang bersemangat, ada yang gugup. Mo Fenghua pasti akan masuk seratus besar. Tuan Mudamo adalah seorang jenius yang tiada taraf. Dia pasti akan menjadi Kamiko Hosino. Banyak murid Sekte Ilahi Kun Su berteriak keras di langit, bersorak untuk Su Fang. Mereka tidak peduli apakah Su Fang dapat mendengarnya atau tidak. Mo Fenghua, si idiot ini, ingin menjadi Kamiko Hosino. Seekor katak di dasar sumur, membual tanpa malu-malu. Teriakan semua orang mengundang gelombang ejekan dan ejekan. Siapa yang bodoh? Kamu idiot. Seluruh klanmu idiot. Ling Xiang Mei adalah orang pertama yang melakukan serangan balik. Murid Sekte Ilahi Kun Su juga mengumpat dengan marah. Pada akhirnya, bahkan beberapa tetua dari Sekte Ilahi Kun Su ikut bergabung. Jika yang terhormat Kun Su tidak peduli dengan statusnya, dia mungkin akan bergabung tanpa ragu-ragu. Namun, suara Sekte Ilahi Kun Su dengan cepat tenggelam oleh gelombang suara. Bai Hou Lan, siapa yang bisa menyembunyikan kecemerlangan seorang jenius? Bai Hou Lan. Lagu Jie. Zhou Kuang Ge. Yuan Yunyu. Menusuk Logam. Petik 2.2. Di ruang tribun, terdengar sorak-sorai yang menggemparkan. Kerumunan menjadi heboh saat mereka meneriakan nama-nama jenius satu demi satu. Tentu saja, nama Bai Hou Lan paling banyak disebutkan, diikuti oleh Song Jie dan para jenius dari Star Below Divine Realm. Ling Xiang Mei berteriak sampai tenggorokannya serak, tetapi suaranya masih tidak mampu menahan teriakan yang menggetarkan lebih dari 100 juta orang. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Tunggu saja sampai anak nakal itu cukup kuat untuk mengalahkan semua pesilat jenius dari alam dewa Star Below hingga jatuh ke tanah. Bahkan Bai Hou Lan dan Song Jie pun akan dikalahkan juga. Mari kita lihat betapa malunya kalian semua nanti. Kalahkan Bai Hou Lan dan Song Jie. Di sampingnya, Master Kun Su, Xuan Ling Xi, dan yang lainnya terdiam dan tersenyum pahit. Ling Xiang Mei benar-benar berani bermimpi. Master Kun Su berkata dengan cemas, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Mo Feng Hua. Jika dia ingin masuk 100 besar kali ini, saya khawatir. Itu akan agak sulit. Su Fang hanya berada di alam dewa Surgawi Cakrawala ketujuh, sementara lawan yang dihadapi tidak memiliki basis budidaya yang lebih rendah dari miliknya. Yang paling mengkhawatirkan guru Kun Su bukanlah hal ini, namun di antara 10 ribu orang jenius ini, mayoritas dari mereka berasal dari alam ilahi Star Below. Setelah babak penyisihan berakhir, nama Mo Feng Hua seperti matahari di langit. Bahkan Star Below Realm Lord menunjukkan bahwa dia sangat menghargainya. Hal ini menarik kecemburuan yang kuat dari banyak orang, terutama para jenius dari alam ilahi Star Below. Di final kali ini, Su Fang pun sudah menjadi sasaran kritik publik. Tanpa kekuatan absolut, akan sangat sulit untuk masuk 100 besar. Kekhawatiran guru Kun Su bukan tanpa alasan. Feng Hua bisa memasuki final dan dihargai oleh Star Below Realm Lord sudah merupakan kejutan yang tidak terduga. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi Kamiko Hosino, tidak ada yang perlu dikecewakan. Penampilan Xuan Lingzi sangat tenang. Master Kun Su memikirkan Mo Feng Hua yang tidak berguna di masa lalu, lalu memikirkan penampilan Mo Feng Hua saat ini, dan tidak bisa menahan tawa tanpa sadar. Suara mendesing. Dalam kehampaan di atas puncak, pintu spasial terbuka, dan sekelompok orang keluar. Cixiao Senjun dan seorang wanita tua berjalan berdampingan di depan. Star Below Realm Lord dan tokoh besar lainnya dari Star Below Divine Realm mengikuti dari belakang, dan tiga Raja Ilahi juga ada di antara mereka. Wanita tua yang berjalan bersama Cixiao Senjun tampak baik dan ramah, tidak jauh berbeda dengan nenek-nenek tua di dunia fana yang menghabiskan sepanjang hari berjemur di jalanan. Namun, auranya kosong, dan Cixiao Senjun juga sangat hormat di hadapannya. Terlihat kekuatan dan identitasnya luar biasa. Star Below Realm Master mengeluarkan harta ajaib, dan itu berubah menjadi taman istana yang megah dan indah. Banyak makhluk sakti memasuki salah satu istana di taman istana. Cixiao, apakah kamu benar-benar yakin bahwa jenius tiada taraf yang dimasukkan Lord Wuji ke dalam peringkat emas primal chaos termasuk di antara para jenius di alam ilahi Star Below? Penguasa alam ilahi Star Below sangat prihatin dengan masalah ini, itulah sebabnya dia meminta penguasa ini untuk secara pribadi melakukan perjalanan ke alam ilahi Star Below. Anda tidak boleh salah. Setelah duduk, wanita tua itu bertanya kepada Cixiao Senjun. Tuan Su Yanjun, bagaimana bisa orang ini ceroboh dalam masalah sebesar ini? Cixiao Senjun menangkupkan tinjunya dan berkata pada wanita tua itu. Ternyata wanita tua ini adalah salah satu dari tiga penguasa surgawi di bawah penguasa alam ilahi Star Below, Su Yanjun. Ada tiga penguasa surgawi dan sepuluh penguasa ilahi di bawah penguasa alam ilahi Star Below. Status seorang dewa surgawi setara dengan seorang tetua agung dalam sebuah sekte. Bukan hanya kekuatan mereka yang tak terduga, namun status mereka juga berada di atas orang lain. Cixiao Senjun adalah salah satu dari sepuluh dewa ilahi, dan statusnya lebih rendah daripada dewa surgawi. Final kompetisi anak dewa alam dewa bintang Bilow, dan penguasa alam dewa bintang Bilow sebenarnya telah mengirimkan dewa surgawi. Tentu saja, tujuan utama perjalanan Su Yanjun adalah untuk jenius tak tertandingi di peringkat emas Primal Chaos. Star Below Realm Lord dan tokoh besar lainnya dari Star Below Divine Realm semuanya terkejut ketika mereka mendengar percakapan antara dua tokoh besar itu. Meskipun mereka tidak mengerti apa itu Primal Chaos Golden Ranking, mereka tahu bahwa orang yang bisa membuat Su Yanjun pindah pastilah seorang jenius yang tiada tarannya di seluruh Starfield. Hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk terdaftar di peringkat emas Primal Chaos. Su Yanjun menganggup dan kemudian bertanya, seharusnya itu Bai Hou Lan, bukan? Tuan Su Yanjun, tunggu dan lihat saja. Siapa tahu, mungkin ada kejutan yang tidak terduga. Cik Xiao Senjun berkata sambil tersenyum. Star Below Realm Lord dan yang lainnya segera menjadi bersemangat. Jika memang ada seorang jenius tak tertandingi yang dihargai oleh penguasa alam ilahi Star Below, maka tidak akan ada orang lain selain Bai Hou Lan di antara 10.000 jenius yang hadir. Jika bakat Bai Hou Lan dihargai oleh penguasa alam ilahi Star Below, manfaat bagi alam ilahi Star Below sudah jelas. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Di ruang formasi di bawah puncak gunung, 10.000 orang jenius duduk bersilah di tanah, menunggu final dimulai. Deng Dengungan-dengungan Su Fang merasakan gelombang energi penginderaan melewati tubuhnya tanpa hambatan. Beberapa di antaranya jelas dipenuhi niat membunuh. Pertempuran anak dewa adalah tentang kesempatan dan keberuntungan untuk mengubah nasib seseorang. Bahkan jika kamu tidak tahu apa-apa tentang aku, aku akan mengambil inisiatif untuk menemukanmu. Su Fang mencibir di dalam hatinya dan melihat ke bawah ke dasar puncak gunung raksasa yang melayang di udara. Ruang formasi tempat para jenius berada berukuran 10 mil. Lingkungan sekitar sepenuhnya tertutup rapat dan terhubung ke puncak gunung, membentuk ruang tertutup. Di dasar puncak gunung, ada sekitar selusin gua yang gelap. Meskipun mereka disegel, gelombang aura jahat, iblis, dan bahkan kematian merembes keluar dari gua dari waktu ke waktu. Aturan finalnya adalah melawan Big Goblin, ahli jalur iblis, dan ahli kebangkitan. Su Fang menebak dalam hati. Setelah menunggu lebih dari 2 jam, Star Below Realm Lord terbang keluar dari ruang formasi dan tiba di puncak gunung. Aku akan mengumumkan peraturan pertempuran anak dewa. Dengarkan baik-baik. Tempat latihan yang bising tiba-tiba menjadi sunyi. Lokasi final akan berada di puncak uji coba ini. Namun, hanya seribu orang yang memenuhi syarat untuk memasuki puncak uji coba. Dengan kata lain, pertama-tama Anda harus memperjuangkan hak untuk memasuki puncak uji coba. Seribu orang pertama yang memasuki puncak uji coba akan menghadapi segala macam ujian. Seratus orang terakhir yang mencapai puncak adalah Kamiko Hosino. Adapun 9.000 orang yang tidak dapat memasuki puncak uji coba, mereka akan tersingkir. Terjadi keributan di ruang formasi di dasar gunung. Mereka telah bekerja sangat keras untuk mencapai final, tetapi 90% dari mereka langsung tersingkir. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki puncak uji coba. Terlihat betapa kejamnya final tersebut. Pengingat untuk semua orang jenius. Jika Anda ingin memasuki puncak uji coba, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri untuk memperjuangkannya. Di puncak uji coba, Anda juga harus menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk memperjuangkannya. Ini adalah pertempuran Dao Agung. Perebutan peluang dan kekayaan bukanlah sebuah cobaan. Oleh karena itu, tidak ada batasan untuk membunuh. Ketika suara pembunuh Star Below Realm Lord terdengar, mata para jenius di ruang formasi bersinar dengan kekejaman dan tekat. Melihat para jenius di sekitar mereka, mata mereka menjadi tajam. Bahkan jika mereka berasal dari sekte atau teman yang sama, itu tetap sama. Di hadapan peluang dan kekayaan, selain diri sendiri, segalanya bisa dikesampingkan. Astaga! 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 Beberapa tatapan tertuju pada Sufang. Salah satu orang jenius tersenyum. Cara dia memandang Sufang seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tatapan tajamnya tertuju pada Sufang, menyebabkan Sufang merasakan sakit yang menusuk di kulitnya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya orang ini. Dia setidaknya berada di langit kedua alam kaisar ilahi. Alis Sufang berkerut. Perhatian semua orang terfokus pada perebutan seribu tempat untuk memasuki puncak uji coba. Namun, orang-orang ini masih memperhatikan saya. Jelas mereka ingin membunuh saya. Saya tidak tahu siapa yang memerintahkan mereka melakukan ini. Apakah vaksinya sama dengan runyu? Suara Agung Star Below Realm Lord terdengar lagi. Jika ingin mundur sekarang, belum terlambat untuk menyesal di kemudian hari. Mata cerah Star Below Realm Lord tertuju pada ruang formasi. Setelah hening beberapa saat, tidak ada yang berinisiatif untuk menonjol. Tidak mudah bagi mereka untuk memasuki final. Sekalipun tidak ada harapan bagi Kamiko Hosino, semua jenius harus mempertaruhkan nyawa mereka. Jika tidak, Dawhart mereka akan rusak dan budidaya mereka di masa depan akan sangat terpengaruh. Mereka akan dibelenggu seumur hidup. Jika mereka mundur sekarang, bagaimana mereka akan menghadapi orang lain di masa depan? Sangat bagus. Karena itu masalahnya, marilah pertempuran anak ilahi dimulai. Ketika suara Star Below Realm Lord terdengar, pintu formasi di dasar gunung tiba-tiba terbuka. Aura ganas melonjak, mengguncang langit. Astaga! 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 Para jenius bergegas menuju pintu formasi satu demi satu. Hanya ada selusin pintu formasi, tetapi ada lebih dari 10 ribu orang yang ingin masuk. Pertempuran kacau pun dimulai. Mo Fenghua, serahkan hidupmu dengan patuh. 1945. Itu Baixen. Dia sebenarnya ingin membunuh Mo Fenghua. Ayo pergi sebelum kita mengikuti si idiot Mo Fenghua dan menderita bencana. Para jenius di dekatnya mengenali identitas Baixen dan melarikan diri ke kejauhan, takut terjebak dalam baku tembak. Baixen. Jenius alam kaisar ilahi surga kedua dari alam dewa langit bintang, berada di peringkat ke-17 menurut prediksi kamar dagang Tong Bao. Orang jenius seperti itu sebenarnya tidak terburu-buru memasuki trial pick ketika final kompetisi anak dewa baru saja dimulai. Sebaliknya, dia langsung menyerang Su Feng. Kamu semut rendahan, kualifikasi apa yang kamu miliki agar bisa dihargai oleh Realem Lord dan menjadi kami Kohosino. Nak, serahkan hidupmu, Bing Ning. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari Star Below God Realem yang menduduki peringkat 20 teratas oleh kamar dagang Tong Bao, Baixen mengaktifkan kemampuan ilahi dan aura dingin menyapu, langsung menyelimuti Su Feng. Baixen mengolah dao air yang agung, namun hukum yang dia kembangkan bukanlah hukum air yang luas dan bergejolak seperti biasanya, juga bukan hukum yang tak ada habisnya atau fleksibel. Itu adalah air ekstrim lainnya, hukum es. Wus. Embun beku dingin segera melayang dalam radius 100 meter di sekitar Su Feng, dan kekuatan ilahi yang dapat membekukan segalanya membelenggu seluruh ruangan. Di bawah kekuatan ilahi ini, Su Feng merasakan kekuatan hidup dan energi ilahi berhenti beredar. Bahkan yang spiritnya membeku, dan pikiran serta kesadarannya menjadi lamban. Es pecah. Baixen mengirimkan segel tangan. Tubuh Su Feng, yang hampir berubah menjadi balok es, segera mengeluarkan serangkaian suara retakan. Banyak orang di tribun penonton melihat pemandangan ini dan langsung menjadi gempar. Apa yang salah dengan jenius dari alam dewa Star Below ini? Dia benar-benar menyerang Mo Feng Hua saat dia memasuki arena. Mata Kun Su dan semua orang dari alam dewa berubah. Bahkan yang terhormat Kun Su dan Suan Lingzi tidak bisa tetap tenang dan berdiri dengan gugup. Kekuatan yang ditunjukkan Baixen jauh melebihi kekuatan Su Feng, jadi semua orang pasti khawatir. Di tribun penonton, Ji Sing Yue, yang telah mengubah penampilannya, mencibir sinis. Membunuh bajingan seperti ini terlalu mudah baginya. Di ruang harta karun di atas trial peak, Star Below Realm Lord sedang mengamati situasinya. Tentu saja, dia melihat Baixen menyerang Su Feng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Cixiao Senjun tersenyum tipis. Realem Lord sedikit bias. Mo Feng Hua berasal dari Kun Su di Feinsek, tapi jenius yang menyerangnya adalah murid Star God Realem Anda. Star Wave Realem Master berkata, dalam hal bakat, Mo Feng Hua tidak kalah dengan Bai Hou Lan. Jika dia mati di sini, itu akan sangat disayangkan. Raja Ilahi Cixiao berkata sembarangan, yang mulia, jangan lupa bahwa Mo Feng Hua memiliki api bumi yang sangat sunyi. Sebelum dia selesai berbicara, ledakan, kekuatan ilahi berapi-api yang dipenuhi aura sunyi keluar dari tubuh Su Feng. Aura sedingin es yang menyegel tubuh dewa Su Feng lenyap di bawah api ilahi ini. Kekuatan hukum yang telah membelenggu ruang juga mulai runtuh lapis demi lapis di bawah kekuatan api ilahi yang menakjubkan. Aku tidak peduli kenapa kamu ingin membunuhku, kamu akan membayar mahal. Su Feng menggabungkan peradangan prasejarah dengan tubuh dewanya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan ilusori Fire Cloud dan mengambil langkah maju. Tangan kanannya membawa panas terik dan aura agung dari perpaduan elemen tanah dan api saat menyerang Baisen dengan keras. Boom-boom-boom. Cahaya ilahi Baisen berubah dalam sekejap. Lapisan cahaya dingin mengembun menjadi banyak penghalang es di depannya. Kekuatannya tidak biasa, dan dia telah memahami hukum es. Jelas bukan keberuntungan yang menjadikannya ke-17 di pavilion harta karun surgawi. Namun, kemampuan ilahi Baisen sepenuhnya ditekan oleh kekuatan ilahi peradangan prasejarah. Selain itu, peradangan prasejarah telah dikembangkan dengan hati-hati oleh Su Feng selama bertahun-tahun. Ia tidak lagi setingkat saat pertama kali dilahirkan di Gua Suiyu. Kekuatan ilahi api mengandung kekuatan ilahi elemen tanah. Di bawah kekuatan ilahi peradangan prasejarah, penghalang es Baisen dengan cepat mencair. Su Feng menyerang di depan Baisen seperti pisau panas menembus mentega. Apa menurutmu aku takut pada semut sepertimu? Tinju ledakan es. Wajah Baisen penuh dengan penghinaan, tapi matanya dipenuhi kewaspadaan. Dia menguatkan dirinya dan menggunakan kemampuan sucinya lagi untuk berbenturan dengan Su Feng. Ledakan. Kekuatan ilahi api yang ganas membakar kemampuan ilahi Baisen menjadi sia-sia. Pukulan yang tak terhentikan itu membuatnya terbang dengan gelombang api. Kekuatan peradangan prasejarah sungguh mendominasi. Baisen terbang lebih dari 300 meter sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Dia terhuyung dan hampir tidak bisa mempertahankan kondisi terbangnya. Tidak hanya tubuh dewanya yang telah dibakar oleh kekuatan dewa peradangan prasejarah, istana dewa miliknya juga telah diserang oleh kekuatan dewa elemen api. Dia telah menderita kerusakan yang parah, dan bahkan roh primordialnya terasa seperti terbakar. Dalam bentrokan singkat ini, Baisen hampir kehilangan kemampuan bertarung. Murid dari alam dewa Star Bilow, bantu aku menekan semut ini. Baisen tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Dia berbalik dan terbang menuju tempat ramai. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mata Sufang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengepakkan sayap apinya dan mengejar Baisen tanpa henti. Baisen yang agresif telah berubah menjadi anjing liar. Semua jenius di ruang formasi terkejut. Banyak orang yang berada di tribun penonton juga memperhatikan pemandangan ini, yang langsung menimbulkan keributan. Baisen, seorang jenius dari alam dewa langit bintang dan peringkat ke-17 dalam prediksi kamar dagang Tong Bao, dikejar oleh dewa surgawi peringkat 250. Betapa mengejutkannya hal ini. Aku tahu itu. Bagaimana anak ini bisa begitu mudah ditindas. Bunuh bocah cantik itu. Ling Xiang Mei melompat dan berteriak dari tribun tempat Kun Su Divine Sek berada. Banyak murid Kun Su Divine Sek T yang mengikutinya. Pemandangan ini. Cik Xiao Senjun menghela nafas. Peradangan prasejarah layak disebut sebagai harta karun era primordial. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Zhu Yanjun mendengus entah kenapa. Peradangan prasejarah adalah kekuatan eksternal. Dia tidak bisa dianggap jenius jika dia mengandalkan kekuatan eksternal. Cik Xiao Senjun berkata, peradangan prasejarah bukan satu-satunya yang dialami anak ini. Tuan Raja Surgawi, harap tunggu dan lihat. Wuss. Selusin orang jenius dari alam dewa Starbillow menyerang Su Fang. Kamu pikir kamu ini siapa? Mo Feng Hua. Apa kamu pikir kamu bisa menjadi kami Kohosino? Enyahlah. Beraninya kamu mengejar para jenius dari alam dewa Starbillow. Tekan dia. Para jenius dari Starbillow God Realm meraum dengan marah dan menyerang Su Fang dengan ganas. Segel kuncaotik tanpa bentuk, hukum gravitasi. Su Fang menggunakan kuncaotik formless seal, dan kekuatan hukum alam mencakup area seluas 300 meter. Sebuah gaya gravitasi yang kuat turun ke atas mereka, memaksa para jenius itu tenggelam. Bahkan aura seni bela diri dan artefak mereka melemah secara signifikan. Ledakan. Kemudian, kekuatan tolak meledak, dan para jenius Starbillow God Realm tidak dapat menjaga keseimbangan mereka. Semua serangan mereka gagal. Beberapa jenius alam dewa surgawi yang lebih lemah tidak dapat menahan perubahan gravitasi dan gaya tolak. Tubuh dewa mereka hancur, dan mereka jatuh ke tanah dengan luka berat. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Su Fang terbang melewatinya seperti awan api dan menyusul Bai Shen dalam sekejap. Bai Shen merasakan aura panas menyapu ke arahnya, dan ketakutan muncul di wajahnya. Dia berteriak minta tolong pada Piercing Metal. Piercing Metal, selamatkan aku. Jin Shi terbang di udara dan menebaskan telapak tangan kanannya ke udara. Bilah cahaya tajam seperti pelangi emas menebas ke arah Su Fang dengan aura menakutkan yang seolah mampu membelah langit dan bumi. Sepatu berharga Red Shaker. Kaki kanan Su Fang menginjak tanah, menciptakan gelombang kejut kekuatan ilahi. Memekik. Serangan Piercing Metal benar-benar menghancurkan pertahanan Red Shaker Treasure Boots, dan hanya kehilangan sebagian kecil kekuatannya. Bilahnya menebas ke arah Su Fang. Ledakan. Tubuh Dewa Su Fang tiba-tiba berubah menjadi awan api yang berkobar. Dia tidak lagi dalam kondisi fisik normalnya, dan dia terbelah dua oleh serangan Piercing Metal. Namun, awan api yang berkobar kembali menggulung dan mengembun. Itu menyelimuti Piercing Metal dengan aura yang bisa membakar langit dan mendidihkan lautan. Setelah serangkaian suara mendesis, Piercing Metal meraung dengan marah. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang tajam, dan awan api pun meledak. Awan api kembali melingkar, dan Su Fang, yang telah kembali ke kondisi fisiknya, menerkam ke arah Baisen. Piercing Metal berteriak dengan dominan, Mo Fenghua, jika kamu berani membunuh Baisen, aku, Piercing Metal, akan langsung membunuhmu. Hanya dia yang bisa membunuhku, tapi aku tidak bisa membunuhnya. Sungguh logika yang kejam. Jika aku, Mo Fenghua, ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kekuatan waktu yang misterius beredar di sekitar Su Fang. Artefak surgawi bersayap di punggungnya tiba-tiba menari, dan Su Fang melesat seperti anak panah. Dia kemudian membuka mulutnya dan mengeluarkan suan guang perak. Kamu mendekati kematian. Niat pedang tajam dari Piercing Metal menyatu menjadi gelombang pedang ki yang menakutkan, merobek tubuh Su Fang hingga berkeping-keping. Kemampuan ilahi aliran waktu. Cahaya ilahi Piercing Metal sedikit berubah. Pada saat dia bereaksi, dia mendengar suara ledakan yang teredam. Baishen terpesona oleh gunung yang dibentuk oleh seni mengemudi gunung Su Fang. Dia jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Baishen berdiri dengan gemetar. Sebuah lubang muncul di dadanya, memperlihatkan organ-organnya. Auranya lemah, dan dia terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk terus berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang. Kekuatan Baishen sangat mengesankan. Awalnya, menjadi Kamiko Hosino adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Siapa yang menyangka bahwa Su Fang, yang dia pandang sebagai seekor semut, akan melukainya dengan parah, menghilangkan harapannya. Bagi jenius manapun, menjadi Kamiko Hosino berarti kekayaan dan peluang yang tak tertandingi. Baishen kehilangan kesempatan menjadi Kamiko Hosino lebih buruk daripada membunuhnya. Mo Feng Hua, kamu dan aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Baishen meraung marah dan putus asa. Lalu, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Selusin jenius Star Bilogat Realem yang sedang menyerang Su Fang tiba-tiba bersinar dengan cahaya ilahi. Mengambang, sembilan-sembilan matahari sejati. Apakah kamu berhak menjadi musuh bebuyutanku? Su Fang tersenyum dingin dan malu. Kemudian, dia melihat ke arah Piercing Metal. Piercing Metal mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia berteriak dengan dingin, Mo Feng Hua, kamu berhak memasuki puncak percobaan. Aku akan menunggumu di sana. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan bantuan peradangan prasejarah. Menurut Piercing Metal, Su Fang mampu mengalahkan Baishen bukan karena kekuatan Su Fang, melainkan karena peradangan prasejarah. Bahkan jika kekuatan api bumi purba tidak terbatas, dengan budidaya Dewa Surgawi Cakrawala ke-7 Su Fang, berapa lama dia bisa mempertahankan kekuatan api ilahi? Begitu Su Fang kehilangan dukungan dari peradangan prasejarah, dia akan menjadi seekor harimau yang kehilangan cakar dan taringnya. Pada saat itu, bukankah dia akan berada dalam kekuasaannya? 1946. Anggota Sekte Ilahi Kun Su di ruang penonton segera menjadi gempar. Tuan Muda Mo Feng Hua perkasa. Tuan Muda bahkan dapat dengan mudah menekan Baishen. Dia pasti akan mampu berjuang untuk mencapai seratus besar dan menjadi kamiko hosino. Saat Tuan Muda Mo muncul, bahkan Bai Hou Lan dan Song Jie pun harus mengakui kekalahan. Para murid Sekte Ilahi Kun Su bersorak kegirangan. Si idiot Mo Feng Hua itu benar-benar mengalahkan Baishen dengan begitu mudah. Baishen adalah seorang jenius tak tertandingi yang berada di peringkat ke-17. Bagaimana ini mungkin? Semua orang di panggung penonton menjadi gempar. Mereka yang mengejek dan mengejek Su Fang semuanya terdiam. Wajah mereka terbakar seolah-olah baru saja ditampar oleh Su Fang. Meminjam kekuatan peradangan prasejarah. Bagaimana dia bisa dianggap jenius? Mo Feng Hua curang. Dia harus didiskualifikasi dari kompetisi anak dewa. Peradangan prasejarah tidak akan membantu Mo Feng Hua menjadi kamiko hosino. Dia bahkan tidak akan bisa memasuki puncak percobaan. Sekarang Mo Feng Hua telah mengeluarkan kartu asnya, peradangan prasejarah, mari kita lihat bagaimana dia akan bersaing dengan para jenius lainnya. Di ruang di atas Trail Peak, beberapa jagoan besar dari Star Below God Realem berbisik. Baishen adalah seorang jenius dari alam dewa Star Below dan sangat dihargai oleh para petinggi. Sekarang Su Fang telah memotong kesempatan mereka untuk bersaing dengan Putra Tuhan, Eselon atas ini tentu saja marah dan mempertanyakan Su Fang. Tentu saja, mereka baru saja membicarakannya. Peradangan prasejarah juga merupakan bagian dari kekuatan Su Fang. Sama seperti harta karun dan kemampuan ilahi, manakah di antara para jenius yang berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa yang tidak memiliki metode yang kuat. Ketika tiga raja ilahi mendengar kata-kata semua orang, mereka mencibir dalam hati. Senior Mosungguh tak terduga. Bagaimana mungkin dia hanya mengalami peradangan prasejarah. Mereka akan memberi anda lebih banyak kejutan dalam beberapa saat. Cahaya ilahi menyelimuti tubuh Su Fang. Zhu Yanjun berkata, anak ini menarik. Saya ingin tahu ketuhanan macam apa yang dia miliki sehingga mampu mengendalikan begitu banyak dari mereka, dan semuanya sangat luar biasa. Cik Xiao Senjun berkata, dia tidak hanya menarik, tapi dia juga mungkin membuat mata raja surgawi berbinar. Oh. Dari nada bicara Cik Xiao Senjun, Zhu Yanjun mendengar sesuatu yang tidak biasa. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi tertarik dan mau tidak mau melihat ke arah Su Fang beberapa kali lagi. Di bagian bawah puncak uji coba. Untuk bersaing memperebutkan seribu tempat untuk memasuki portal uji coba, pertempuran kacau pun terjadi. Pada saat ini, mereka tidak memiliki sesama murid, tidak memiliki teman, dan tidak memiliki keluarga di hati banyak orang jenius. Segala sesuatu yang dia lihat di hadapannya adalah musuh yang bersaing dengannya demi penciptaan. Hampir semua orang menjadi gila, termasuk Bai Hou Lan, Song Jie, dan para jenius tak tertandingi peringkat atas lainnya. Selama mereka mendekati pintu masuk puncak percobaan, mereka semua akan menjadi sasaran serangan para jenius. Untuk waktu yang singkat, tidak ada yang bisa memasuki portal. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama saat mereka menerobos portal dan menuju puncak percobaan. Beberapa orang jenius yang mengetahui bahwa mereka tidak memiliki peluang berpikir, jika saya tidak bisa masuk, maka tidak ada orang lain yang bisa. Dalam pertempuran sengit dan kejam tersebut, ada para jenius yang terluka parah dan harus mundur dari pertempuran tersebut. Bahkan ada pula yang tewas di tempat. Aku, Huang Zhong, akan menjadi orang pertama yang memasuki puncak uji coba. Aku pasti akan menjadi Kamiko Hosino, hahaha. Saat semua orang sedang bertarung, seorang jenius sebenarnya bersembunyi dari indera. Banyak orang dan diam-diam tiba di pintu masuk puncak percobaan. Dia begitu bersemangat hingga dia berteriak keras. Ternyata jenius bernama Huang Zhong ini memiliki jubah dewa yang sangat istimewa yang menyembunyikan tubuh dan auranya. Dia benar-benar memanfaatkan kekacauan itu dan menjadi orang pertama yang memasuki portal. Semua orang ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Mereka hanya bisa menyaksikan Huang Zhong tertawa dengan arogan dan masuk ke portal. Tiba-tiba, mengaum. Raungan ganas dan jahat keluar dari portal, diikuti oleh jeritan menyedihkan Huang Zhong. Setelah itu, tidak ada lagi suara darinya. Sebaliknya, terdengar tawa jahat dan aneh yang terus keluar dari portal. Banyak orang jenius merasakan rambut mereka berdiri tegak ketika mereka gemetar. Adegan kacau itu langsung menjadi tenang. Suara agung Starwave Realm Lord terdengar, Jangan berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja setelah memasuki puncak uji coba. Ketika para pangeran dewa bersaing, Anda tidak hanya harus bersaing dengan yang lain, tetapi Anda juga harus bersaing dengan surga. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Suara mendesing. Saat Starwave Realm Lord memperingatkan para jenius, seberkas cahaya keperakan keluar dari kerumunan. Itu secepat kilat. Sementara para jenius masih memikirkan peringatan Starwave Realm Lord, mereka telah tiba di sebuah gerbang. Su Fang. Ternyata Su Fang memanfaatkan momen ketika perhatian semua orang teralihkan untuk mengendalikan pedang bergaris perak. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan artefak dewa sayap dan memanfaatkan kesempatan ini untuk berhasil masuk ke portal. Mo Feng Hua. Mo Feng Hua sebenarnya orang pertama yang memasuki puncak uji coba. Jadi bagaimana jika dia yang pertama? Dia akan mati seperti Huang Song. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat sambil mengejek dan mengejek Su Fang. Aku tidak mengira dua semut akan menjadi yang pertama masuk. Sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan sebagian kekuatanku. Melihat Huang Zhong dan Su Fang memasuki portal satu demi satu, meskipun nasib mereka sama dan tidak bisa lepas dari kematian, alis Bai Hou Lan masih berkerut. Pada saat berikutnya, aura ilahi yang besar dan menakutkan meledak dari tubuh Bai Hou Lan dan menyapu ke segala arah, mengirimkan para jenius di sekitarnya ratusan meter jauhnya. Bai Hou Lan tampak seperti sedang berjalan-jalan santai, dan dia memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa berkeliaran dengan bebas saat dia berjalan menuju pintu dengan tidak tergesa-gesa. Serangan yang tak terhitung jumlahnya melanda dari belakangnya, namun semuanya dihalangi oleh kekuatan sucinya, dan pada akhirnya, dia berjalan melewati pintu dengan tenang. Sikap tak tertandingi dari salah satu dari sepuluh master muda Starfield ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Awalnya aku ingin menghemat energi, tapi sekarang aku bahkan tidak bisa bersembunyi lagi. Song Jie melompat ke udara dan menyerbu menuju portal. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu orang jenius menyerang Song Jie. Banyak orang jenius yang masih takut pada Bai Hou Lan. Bagaimanapun, Bai Hou Lan adalah jenius nomor satu di Star Below Divine Realm. Namun bagi Song Jie, seorang jenius dari alam ilahi lain, mereka tidak begitu sopan dan melancarkan badai serangan. Song Jie tiba-tiba berbalik dan membuka mulutnya. Kekuatan melahap menutupi area di depannya dan serangan seperti gelombang pasang segera runtuh dan berubah menjadi keadaan kekacauan yang paling primitif. Suan guang hitam yang diludahkan Song Jie berubah menjadi aura dewa destruktif yang meledak keluar. Ledakan. Area seluas 3.000 meter sepenuhnya dibersihkan oleh serangan mengerikan Song Jie. Lebih dari 300 orang jenius segera berubah menjadi abu oleh aura ilahi yang merusak. Song Jie mencibir dengan jijik dan dengan tenang melangkah ke portal di bawah tatapan kagum dan takut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Bai Houlan dan Song Jie memasuki portal, para jenius sekali lagi menjadi gila dan mengerumuni portal. Pertempuran hebat sekali lagi terjadi di bawah trial peak. Setelah Su Fang memasuki portal, tubuhnya segera tersedot ke dalam gua oleh aura dewa spasial. Suara seram terdengar, akhirnya, ada yang datang. Sudah lama sekali aku tidak mencicipi daging dewa. Kali ini, dia adalah seorang jenius di antara para dewa. Rasanya seharusnya cukup enak. Dia menoleh. Gua itu gelap gulita. Su Fang hanya bisa melihat situasi di dalam dengan bantuan kemampuan alam kesempurnaan agung. Orang yang berbicara adalah seorang pria jangkung dan tegap. Tubuh bagian atasnya adalah, Chi Satu Uo, dan tubuh bagian bawahnya diseret oleh ekor ular yang panjang. Seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang pekat. Matanya memancarkan cahaya berdarah dingin saat dia memandang Su Fang seolah dia sedang mengukur mangsa yang jatuh ke dalam perangkap. Matanya dipenuhi keserakahan dan kekejaman. Ternyata dia adalah dewa iblis. Kultifasinya hampir sama dengan puncak dewa surgawi surga ke-9. Mendesis. 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 Cahaya dingin muncul di mata ular iblis. Itu berubah menjadi sekelompok jarum terbang hitam dan melesat ke arah Su Fang seperti badai. Su Fang mengaktifkan earth shaker treasure boots dan melepaskan gelombang kejut yang menghancurkan jarum terbang hitam itu. Astaga! Tubuh pria kekar itu berputar, sosoknya melesat dengan kecepatan yang luar biasa, langsung tiba di depan Su Fang. Bau busuk langsung menyerangnya, membuat Su Fang hampir pingsan. Su Fang mengerahkan kekuatan tubuh kedagingannya di alam kesempurnaan agung dan bertabrakan dengan ular iblis, menyebabkan gelombang kejut yang mengguncang gua hingga bergetar hebat. Tubuh dimensnake terbalik. Namun, ekor ularnya menyapu dengan sangat aneh, membuat Su Fang terbang keluar, menabrak bebatuan gua. Tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuh dewanya yang hancur. Seorang manusia sebenarnya memiliki kekuatan tubuh kedagingan yang begitu kuat. Sungguh tak terbayangkan. Namun, yang paling mahir dilakukan oleh dewa iblis adalah tubuh kedagingan. Bersaing dalam kekuatan tubuh jasmani dengan saya, Anda murni mendekati kematian. Patuhlah dan biarkan aku menyedot energi darahmu hingga kering, jangan sampai kamu menderita. Mulut ular iblis mengeluarkan lidah berwarna merah darah, mengjilat sudut mulutnya. Dia sangat angkuh dan sombong. Retakan, retakan. Setelah Su Fang membentuk segel, tulang dan daging di tubuhnya dengan cepat runtuh, dan kemudian langsung berubah menjadi tubuh yang utuh. Apakah kamu manusia atau iblis? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan daging yang begitu kuat? Mata ular iblis menunjukkan ekspresi tidak percaya. Terima kasih atas pengingatmu. Mengapa aku harus menggunakan kekuatan tubuhku untuk melawan goblin besar sepertimu? Kalau begitu aku akan langsung menggunakan harta sihir dan kemampuan suciku untuk membunuhmu. Su Fang tiba-tiba tertawa. Pedang perak kreit ditembakkan, dan kemudian dia menggunakan kemampuan ilahi gerakannya, langkah riak bumi, langsung tiba di depan ular iblis. Eng! Segel langit bumi di tangan kanannya diaktifkan, dan sebuah tinju meledak. Aura yang bisa membekukan dan menekan segalanya hancur. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Ular iblis bertahan selama belasan nafas sebelum ditinggalkan dengan lusinan luka di tubuhnya oleh pedang kreit perak Su Fang. Darah berceceran di mana-mana. Tidak hanya itu, tubuhnya tertutup es, dan tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dihancurkan oleh segel bumi surga milik Su Fang. Ular iblis masih sangat ganas, dan ia meraum dengan marah. Manusia terkutuk, ini terlalu tidak adil. Jika kamu punya nyali, bersainglah denganku dalam kekuatan daging. Su Fang tertawa dan berkata, kamu salah. Ini bukan kompetisi, tapi pertarungan sampai mati di mana kamu membunuhku dan aku membunuhmu. Tidak peduli metode apa yang aku gunakan, tidak masalah selama aku bisa membunuhmu. Lagi pula, kenapa aku perlu keadilan menghadapi goblin besar sepertimu? Kamu ingin membunuhku, Tidak semudah itu. 1947 Su Fang kehilangan ruang untuk menggunakan teknik gerakannya dan dibatasi. Iblis ular juga tahu bahwa sudah waktunya untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, jadi ia menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan Su Fang. Mengabaikan luka-lukanya, ia melingkarkan tubuhnya dan memaksa Su Fang berada dalam jarak satu zang darinya. Manusia, jadilah makananku. Iblis ular mengangkat kepalanya dan tertawa nakal. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit kepala Su Fang. Lebih baik kamu menjadi nutrisiku. Su Fang tiba-tiba tertawa. Kekuatan ilahi reinkarnasi meledak dari tubuhnya dan menutupi seluruh gua. Siapa? Siapa? Ci? Ci? Darah iblis ular muncrat seperti air mancur. Ki darah kental dengan cepat melonjak menuju Su Fang. Setan ular itu sudah terluka parah. Setelah kehilangan banyak darah, auranya langsung layu. Api iblis yang mengerikan dan aura iblisnya juga layu. Tubuh iblisnya yang besar terjatuh ke tanah. Kamu, kamu benar-benar bisa melahapki darah iblis. Kamu bukan manusia, tapi iblis. Setan ular berteriak ngeri dan putus asa. Ci? Pedang kilat perak berubah menjadi cahaya perak dan ditembakkan ke mulut iblis ular, lalu terbang keluar dari belakang kepalanya. Setan ular yang sangat kuat ini tidak dapat lagi bertahan dan jatuh ke tanah. Su Fang tanpa basa-basi menyimpan mayat iblis ular di dunia batinnya dan menyegelnya. Kekuatan iblis ular ini tidak biasa. Ki darah, inti iblis, dan mutiara spiritualnya merupakan bahan budidaya yang sangat baik untuk Su Fang dan bawahannya. Kekuatan ilahi luar angkasa menyelimuti Su Fang dan memindahkannya keluar. Ketika Su Fang muncul kembali, dia berada di gurun. Kali ini, lawannya adalah lebih dari selusin dewa iblis berelemen tanah. Dengan cara ini, Su Fang bertarung dengan Big Goblin berulang kali. Tidak hanya jumlah lawannya yang bertambah, tetapi kekuatan mereka juga bertambah. Pada akhirnya, bahkan dewa iblis yang setara dengan alam kaisar ilahi pun muncul. Su Fang memiliki kekuatan yang murni dan tidak takut pada demon ki goblin besar. Dia juga memiliki kemampuan untuk melahapki darah Big Goblin dan dapat terus-menerus mengisi kembali energinya. Ditambah dengan kemampuannya yang dahsyat dalam mengendalikan harta Dharma, meski perjalanannya sangat sulit, ia akhirnya bertahan. Di saat yang sama, dia juga mendapatkan mayat Big Goblin yang tak terhitung jumlahnya. Di luar puncak percobaan. Setelah satu ronde pertarungan, seribu orang memasuki trial peak melalui portal, lalu portal ditutup. Para jenius yang tersisa juga kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi. Meskipun masing-masing dari mereka tidak mau, mereka masih sangat tidak berdaya diangkut oleh formasi susunan. Perhatian semua orang terfokus pada trial peak. Dari tribun, orang tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam puncak uji coba. Mereka hanya bisa melihat bayangan para jenius. Dari aura hantu, mereka hampir tidak bisa mengetahui siapa mereka dan seberapa tinggi mereka di puncak percobaan. Alasan pengaturan ini sebenarnya untuk melindungi para jenius ini. Jenius mana yang tidak memiliki kartu truf tersembunyi. Jika mereka terekspos di depan semua orang dan dimanfaatkan oleh seseorang dengan motif tersembunyi, itu akan sangat merugikan pertumbuhan mereka di masa depan. Orang yang maju paling cepat di trial peak bukanlah Bai Hou Lan atau Song Jie, tapi Su Fang. Ini hanyalah awal dari kompetisi. Meskipun Bai Hou Lan dan Song Jie kuat, mereka harus menghemat kekuatan mereka sebanyak mungkin untuk menghadapi ujian yang lebih kejam nanti. Su Fang tidak perlu melakukan itu. Dia bisa langsung melahap esensi kehidupan Big Goblin untuk mengisi kembali kidarahnya. Adapun esensi surgawinya, dia dapat menggunakan esensi surgawi yang diencarkan dengan pil sein penciptaan untuk pulih secara instan. Oleh karena itu, meskipun Su Fang tidak sekuat Bai Hou Lan dan Song Jie, dia tidak keberatan. Bagaimana kecepatannya di trial peak tidak cepat? Para Goblin besar terdiam. Bahkan eselon atas dan murid sekte ilahikun Su pun terdiam. Mata mereka berkilat kaget dan terkejut. Itu terlalu tidak terduga. Tidak peduli betapa luar biasa Mo Feng Hua, tidak mungkin dia begitu menakutkan. Di ruang di atas trial peak, jagoan besar Star Below God Realm tidak bisa berkata-kata. Su Fang telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Provokasi Bai Shen hanya bisa dikatakan sebagai kematian Bai Shen sendiri. Apa latar belakang anak ini? Bagaimana dia bisa memahami berbagai macam teknik? Zhu Yan Jun mengerutkan kening. Situasi di puncak percobaan secara alami tidak bisa lepas dari pandangan para ahli seperti Zhu Yan Jun dan Cixiao Senjun. Berbagai teknik Su Fang tidak hanya luar biasa, tetapi juga tidak masuk akal. Tidak peduli seberapa tinggi percikan ilahi Tuhan, mustahil ia bisa mengandung begitu banyak tau agung dan memungkinkan seorang dewa memiliki begitu banyak kemampuan dan teknik ilahi. Sungguh tidak terbayangkan bahwa begitu banyak kemampuan terkonsentrasi pada satu orang. Cixiao Senjun perlahan menjelaskan latar belakang Su Fang kepada Zhu Yan Jun. Alam ilahi Kun Su hanyalah sebuah alam kecil, dari mana kemampuan dan teknik ilahi Mo Feng Hua berasal. Zhu Yan Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, Setiap kemampuan dan teknik ilahi yang kuat membutuhkan keberuntungan dan peluang. Betapa beruntungnya seorang dewa surgawi mendapatkan begitu banyak kekayaan dan kesempatan. Cixiao Senjun diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada Zhu Yan Jun, Raja Surgawi, sebaiknya Anda tidak menyelidiki latar belakang anak ini. Di belakangnya berdiri sosok hebat yang melampaui Anda dan saya. Tidak bisakah kamu melihat bahwa pil yang diatelan adalah pil sein penciptaan yang legendaris? Mata Zhu Yan Jun berkedip, Apakah kamu berbicara tentang kehidupan tanpa batas? Infinity Life adalah jenius tak tertandingi yang memasuki Chaos Golden Ranking di Star Below God Realm. Yang paling disukai. Zhu Yan Jun menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya khawatir kehidupan tanpa batas telah salah menilai kali ini. Meskipun anak ini agak terkenal, Dao Agung yang dia kembangkan sangat tidak murni. Bagaimana dia bisa mencapai puncak Dao Agung di masa depan? Zhu Yan Jun tidak optimis terhadap Su Fang. Hal itu bukan tanpa alasan. Bagaimanapun, energi seorang kultifator terbatas. Ada ribuan tau besar, dan mereka yang bisa mengolahnya secara ekstrim sudah menjadi sosok yang tiada taranya. Su Fang telah menguasai begitu banyak kemampuan dan teknik ilahi, tetapi dia tidak mahir dalam hal itu. Pada akhirnya, akan sulit baginya untuk menjadi orang hebat. Mari kita lihat bagaimana kinerja anak ini nanti. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, itu bukanlah sesuatu yang Anda dan saya perlu khawatirkan. Cik Xiao Sen Jun tersenyum malu. Su Fang seperti pisau panas menembus mentega di puncak percobaan. Dia melewati satu demi satu cobaan dan membunuh satu demi satu Dewa Yao yang kuat. Jumlah Dewa Yao yang dia bunuh begitu banyak hingga dia tidak dapat menghitungnya lagi. Su Fang memadatkan energi darah para Dewa Yao ini menjadi kristal darah di dunia batinnya dan memberikannya kepada King Yu, Putri Duyung Air Bunga Matahari, Kadal Api, dan Raja Mayat Hidup untuk dibudidayakan. Setelah bertahun-tahun, Su Fang telah memberi mereka segala jenis sumber daya budidaya. Big Goblin di bawah komandonya telah maju dengan pesat. Putri Duyung Air Bunga Matahari, seperti Kadal Api, telah lama mencapai tingkat Kaisar Ilahi. Kemajuan King Yu bahkan lebih cepat, mencapai tingkat Dewa Surgawi. Berbeda dengan manusia, Dewa Yao tidak perlu memahami Tao Agung apapun. Mereka hanya perlu terus-menerus melahap energi darah untuk memperkuat tubuh Big Goblin mereka. Meski kemajuan mereka tidak secepat kultifator manusia, mereka tidak menemui belenggu atau hambatan yang fatal. Su Fang tidak tahu berapa banyak Big Goblin yang telah dia bunuh sebelum akhirnya sampai di sebuah gua. Kali ini, dia akhirnya bertemu lawan yang kuat. Naga Ilahi. Ini adalah Naga Dewa Asli. Meskipun dia telah mengambil wujud seorang lelaki tua, kemampuan kesempurnaan Agung Su Fang dapat merasakan Ki Ilahi dan Draconik yang sangat besar pada dirinya, serta keagungan tertinggi yang dapat mengintimidasi semua binatang buas. Terlebih lagi, lelaki tua yang berbentuk Naga Dewa itu tampak tua dan lemah, tetapi tubuhnya mengandung energi darah dan Ki Draconik yang tak terbatas. Kekuatannya hampir setingkat dengan seorang kultifator manusia di puncak alam Kaisar Ilahi Surga keempat. Namun, tubuh Naga Dewa ini dibelenggu oleh segel yang kuat. Jelas sekali bahwa kekuatannya telah ditekan. Ini tidaklah aneh. Tujuan Turnamen Anak Baptis adalah untuk memilih para jenius, bukan mengirim mereka ke kematian. Jika Naga Ilahi ini tidak disegel, para jenius yang berpartisipasi dalam Turnamen Anak Baptis, selain para jenius top seperti Bai Houlan dan Song Jie yang beruntung lulus, hanya akan dikirim ke kematian mereka. Dewa Surgawi, alam ilahi Starbillow sangat lemah sehingga Dewa Langit ke-7 benar-benar berhasil mencapai final Turnamen Anak Baptis. Saya tidak menyangka Starbillow Divine Realm menjadi begitu lemah. Lelaki tua itu mengangkat alis putihnya, memperlihatkan ekspresi jijik. Kemudian, lelaki tua itu merasakan aura Su Fang dan menjadi bingung. Ki Naga, aura Anda mengandung aura unik klan Naga dan berasal dari dunia besar. Apakah Anda seorang kultifator yang naik dari dunia besar dan mengembangkan metode budidaya tertinggi klan Naga? Kamu banyak bicara omong kosong. Su Fang tidak menyangka akan terlihat jelas oleh lelaki tua itu. Identitasnya sebagai seorang ascender dari alam bawah mungkin akan terungkap dan dia tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Su Fang tidak bisa menahan amarahnya. Dia mengaktifkan pedang kreit perak dan menembakannya ke orang tua itu. Membelanjakan. Orang tua itu melambaikan tangannya dan mengenai cahaya perak yang dibentuk oleh pedang kreit perak. Pedang tajam Ki tidak meninggalkan bekas luka di tangannya. Pedang perak kreit langsung dikirim terbang oleh lelaki tua itu dan Suan buang runtuh. Artefak dewa kelas menengah puncak tidak mampu menimbulkan ancaman apapun padanya. Terlebih lagi, lelaki tua yang dibentuk oleh naga ilahi itu bahkan tidak menggunakan kidrakoniknya, juga tidak menggunakan kemampuan bawaan klan naga apapun. Dia hanya menggunakan tubuh fisiknya untuk mengirim pedang kreit perak terbang. Di antara empat klan besar binatang ilahi kuno, klan naga ilahi adalah yang paling kuat dan misterius. Mereka tidak hanya memiliki tubuh dewa yang kuat, tetapi mereka juga memiliki banyak kemampuan dewa dan teknik terlarang. Su Fang akhirnya menyaksikan kekuatan tubuh naga ilahi dengan matanya sendiri hari ini. Keberadaan rendahan, meskipun lebih dari separuh kekuatanku telah disegel dan aku hanya bisa menggunakan kekuatan tubuh dewaku, aku masih bisa dengan mudah menekanmu. Hentikan perlawananmu yang sia-sia. Jika aku membunuhmu, aku akan mendapatkan kebebasan ribuan tahun. Begitu suara arogan lelaki tua itu turun, tubuhnya bergoyang, meninggalkan bayangan. Dengan serangkaian ledakan di udara, dia muncul di depan Su Fang dalam sekejap. Kecepatannya tidak berbeda dengan teleportasi. Ledakan. Su Fang merasakan aura menakutkan menindasnya, menyebabkan darah di tubuhnya bergolak hebat. Kemudian, lelaki tua itu meninju dada Su Fang dengan aura mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tubuh Su Fang terbelah menjadi dua bagian dengan suara keras. Tubuh dewa Su Fang yang kuat, yang telah mencapai alam kaisar ilahi, sebenarnya sangat lemah di depan lelaki tua yang dibentuk oleh naga dewa. Semut, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Tanpa diduga, saat ini, tubuh bagian atas Su Fang tiba-tiba pecah berkeping-keping, berubah menjadi darah yang dengan cepat menyebar ke tanah dan melilit tubuh bagian bawah yang patah. 1948 Para ahli dari klan naga ilahi sangat menakutkan. Dan inilah saat kekuatan mereka disegel. Jika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka dapat dengan mudah membunuhku. Su Fang kaget. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan laut darah musim semi kuning untuk mereformasi tubuhnya, bukan berarti dia tidak terluka. Kali ini, hampir setengah dari kidarah Su Fang dikonsumsi. Luka-lukanya serius. Jika kamu begitu kuat, mengapa kamu dibelenggu di sini? Su Fang bertanya. Faktanya, dia sedang melahap kristal darah dan menyatu dengan esensi kehidupan agung di dalam kristal darah. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan tubuh sejati teratai hitam dan tubuh sejati penakluk naga untuk memulihkan tubuh dewanya dengan cepat. Di sekte ilahi kun Su, Su Fang menyerap nafas kehidupan dari kehidupan tanpa batas, dan tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati teratai hitam berubah. Selain esensi kehidupan yang diekstraksi dari tubuh dewa iblis, kemampuan pemulihan Su Fang menjadi sangat mengejutkan. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, dia telah memulihkan hampir 10% kidarah yang dikonsumsinya. Aku tidak menyangka manusia sepertimu memiliki kemampuan fisik sekuat itu. Orang tua itu sangat terkejut, dan ekspresi menghina di wajahnya menghilang tanpa jejak. Kemudian, dia merasakan perubahan kidarah Su Fang dan segera memahami maksud Su Fang. Kamu juga memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa. Tidak heran kamu bisa memasuki puncak percobaan dengan budidaya alam ilahi kamu. Anda tidak perlu sengaja mengulur waktu. Saya akan menunggu Anda pulih ke kondisi puncak dan melihat trik lain yang Anda miliki. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Su Fang akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Eksistensi tingkat rendah, gunakan seluruh kekuatanmu, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya di masa depan. Orang tua itu menyerang seperti sambaran petir. Teknik reinkarnasi musim semi kuning. Setelah Su Fang membentuk segel, kekuatan ilahi reinkarnasi dengan cepat melekat di sekujur tubuhnya. Orang tua itu bergegas kejangkauan kekuatan ilahi reinkarnasi dan segera jatuh ke pusaran reinkarnasi. Kidarahnya merembes keluar tak terkendali. Setelah tabrakan, serangan lelaki tua itu diserap oleh Su Fang, lalu dikumpulkan di tinjunya dan meledak dari tangan kanannya. Ledakan. Orang tua itu terguncang dan mundur tiga langkah. Su Fang mundur selusin langkah. Tinju kanannya hancur parah, dan semua tulang di lengan kanannya hancur. KKK. Lengan kanan Su Fang dipenuhi darah dan Qi, dengan cepat pulih ke keadaan semula. Meskipun dia menderita beberapa luka ringan dalam tabrakan ini, dia berhasil melahap sedikit kekuatan hidup lelaki tua itu dengan bantuan kekuatan suci reinkarnasi. Kekuatan hidup naga ilahi dalam wujud seorang lelaki tua mengandung naga Qi yang sangat murni. Setelah tubuh sejati penakluk naga menyatu dengan jejak Qi naga ini, tubuh sejati penakluk naga segera bertransformasi dalam hirup pikuk, meluas dan tumbuh menuju kedalaman tubuh fisik kesempurnaan agung. Jadi, dia adalah seorang kultifator dari dao jahat. Dia sebenarnya mampu melahap kekuatan hidup lawannya. Kamu keberadaan yang rendahan, kamu telah membuatku marah. Orang tua itu meraung dengan suara rendah. Matanya dipenuhi keganasan saat dia menyerang Su Fang dengan ganas. Pedang Samsara Dunia Bawah Su Fang tidak lagi berhadapan langsung dengan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia mengaktifkan Pedang Samsara Dunia Bawah. Pedang Reinkarnasi akhirnya menjadi artefak dewa tertinggi, dan harinya telah tiba di mana pedang itu bisa melawan naga ilahi. Roh pedang dari Pedang Reinkarnasi sangat bersemangat. Dia melepaskan esensi Pedang Reinkarnasi. Kekuatan Ilahi Reinkarnasi, yang sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya, melawan serangan lelaki tua itu. Pada saat yang sama, ia melahap sejumlah besar darah dan ki lelaki tua itu. Meskipun kekuatan hidup lelaki tua itu sebesar lautan, di bawah hirup pikuk melahap Su Fang, setelah Su Fang melahap kekuatan hidup yang mengandung naga ki, api kehidupan di tubuhnya terbakar dengan ganas. Kekuatan suci elemen kayu dari tubuh sejati penakluk naga terus meningkat, menutupi setiap sudut tubuhnya. Su Fang memupuk pertarungannya dengan pertempuran. Dia dengan sabar dan perlahan menghabiskan kekuatan hidup lelaki tua itu. Orang tua dalam wujud naga ilahi memiliki tubuh fisik yang sangat kuat dan kekuatan fisik yang menakutkan yang dapat membunuh ahli alam surga ketiga kaisar ilahi. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap orang tua itu. Sekitar dua jam kemudian, wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Kekuatan hidupnya tampak layu, dan kecepatan serta kekuatannya jelas melemah. Kamu kultifator jahat yang tercela dan tidak tahu malu. Lawan aku secara langsung jika kamu punya nyali. Orang tua itu mengertakkan gigi karena marah. Pada awalnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Su Fang. Dia bahkan berniat membiarkan Su Fang memulihkan kekuatannya sehingga dia bisa membunuh Su Fang seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Namun siapa sangka Su Fang akan menggunakan cara aneh seperti itu untuk menghabiskan kekuatan hidupnya sedikit demi sedikit. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kelelahan sampai mati oleh Su Fang. Di saat berikutnya, kekuatan hidup orang tua itu mulai berubah. Mayastik Dragon Ki melonjak keluar dari tubuhnya untuk sementara waktu menekan segel yang membelenggu kekuatannya. Tubuhnya juga berubah dengan cepat. Bagian atas tubuhnya berubah menjadi bentuk naga. Aura yang mendominasi dan kuat tersapu. Itu 3-4 kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Alam Dewa Star Bilaw telah membelenggu ku selama bertahun-tahun. Tidak mudah bagiku untuk secara diam-diam memulihkan sebagian kecil kekuatanku. Awalnya aku ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri, tetapi keberadaan tingkat rendah seperti mu memaksaku. Saya untuk mengungkapkan kekuatan saya yang tersembunyi. Aku akan mencabik-cabikmu dan kemudian melahapmu. Orang tua dalam wujud setengah naga itu memiliki api iblis yang menyala di matanya. Dia mendominasi, perkasa, dan kejam. Anak manusia, nikmati perlahan rasa kematian. Lengan lelaki tua itu bergetar saat naga ki melonjak. Cakar naganya merobek udara dan menyapu ke arah Sufang. Puh! Kotoran! Kotoran! Puh! Kekuatan ilahi reinkarnasi Sufang hancur oleh bekas cakarnya. Tubuhnya juga robek dengan beberapa luka sedalam tulang yang berlumuran darah. Star Bilaw Realem Lord menyadari hal ini dan ekspresinya langsung berubah. Naga dewa ini sangat licik. Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Mo Feng Hua dalam bahaya. Cik Xiao Senjun mengangkat alisnya. Saat dia hendak menyelamatkannya, Zhu Yanjun berkata dengan acuh-ta'acuh, kecelakaan kecil apa dalam kehidupan seorang kultifator? Jika Anda bahkan tidak bisa menghadapi kecelakaan kecil ini, hak apa yang Anda miliki untuk bersaing dengan surga? Star Bilaw Realem Lord dan Cik Xiao Senjun tidak punya pilihan selain duduk lagi. Nak, aku terkurung di sangkar alam dewa langit bintang. Cepat atau lambat aku akan mati. Aku akan membunuh beberapa manusia jenius lagi sebelum aku mati. Setidaknya aku akan mendapatkan kembali sebagian modalku. Orang tua itu tertawa dengan gila-gilaan. Dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya, dia melompat dan menyerang Su Fang. Sayangnya, keinginanmu telah menjadi keinginan yang sekarat. Su Fang mencibir dengan dominan. Tubuh Fajra Raksasanya meledak dalam kondisi bawaannya. Dengan bantuan kekuatan ilahi pagoda 6 Jalan Suanhuang, Su Fang menambahkan kekuatan goblin besar King Yu, Putri Duyung Air Bunga Matahari, dan selusin ahli yang telah diataklukkan di Gua Suiyu ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Su Fang menggunakan tubuh Fajra Raksasa. Namun, seluruh tubuhnya tidak berubah. Sebaliknya, lengan kanannya dengan cepat melebar hingga panjangnya tiga kaki. Dia menggunakan kekuatan suci bawaannya dan tubuh Fajra Raksasa untuk berbenturan dengan lelaki tua setengah naga itu. Ledakan. Lengan kanan Raksasa itu hancur. Tulangnya hancur dan darah berceceran di mana-mana. Orang tua setengah naga itu juga terlempar karena pukulan Su Fang yang mendominasi dan ganas. Cakar naganya hancur. Meskipun sisik naganya yang kuat telah memblokir sebagian besar kekuatan Su Fang, tulang dan organ dalamnya masih terguncang dengan hebat. Satu pukulan telah melukai naga dewa dengan parah. Meskipun kekuatan naga ilahi ini tersegel, Su Fang juga tidak menggunakan kekuatan penuh tubuh Fajra Raksasa. Dari sini, orang dapat melihat betapa kuatnya tubuh Fajra Raksasa itu. Tidak mungkin. Manusia tidak bisa memiliki kekuatan seperti itu. Kamu meminjam kekuatan orang lain. Kamu curang. Orang tua itu kaget dan meraum marah. Kamu hanyalah seorang budak yang dipenjara. Mengapa kamu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Mari kita akhiri ini. Su Fang mengambil langkah besar ke depan dan melancarkan lusinan pukulan secara berurutan. Naga dewa yang sangat kuat juga sedang dirusak oleh Su Fang dengan panik. Memekik. Pedang bergaris perak itu menembus kepala lelaki tua setengah naga itu. Naga dewa yang kuat jatuh begitu saja. Pemandangan ini. Cik Xiao Senjun dan Zhu Yanjun yang berada di ruang harta Dharma di atas puncak percobaan terkejut. Zhu Yanjun mengirim pesan ke Cik Xiao Senjun. Mo Fenghua pasti meminjam kekuatan seorang ahli artefak kelahirannya. Ini memang curang. Bagaimana kita harus menghadapinya? Cik Xiao Senjun berpikir sejenak dan menjawab, artefak kelahiran juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Terlebih lagi, Mo Fenghua tidak melepaskan ahli di tubuhnya. Dia menggunakan artefak kelahiran untuk mengintegrasikan kekuatan ahli ke dalam tubuhnya. Oleh karena itu, itu tidak melanggar aturan. Mata Zhu Yanjun dipenuhi keraguan. Alasan utamanya adalah tubuh Fajra Raksasa Su Fang misterius dan kuat. Bahkan dia tidak bisa hingga sekarang, Su Fang telah menggunakan banyak kekuatan supernatural yang kuat. Hal ini membuat Zhu Yanjun merasa Su Fang lebih misterius. Namun, Su Fang memiliki hubungan dengan Infinity Life dan Mo Tiangong. Tampaknya itu adalah hal yang biasa. Zhu Yanjun tidak berani menebak-nebak. Tubuh naga dewa sejati penuh dengan harta karun. Su Fang memandangi mayat naga dewa dengan mata berbinar. Dia tanpa basa-basi menyimpan mayat naga dewa ke dalam dunia di dalam tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan ilahi dari sebuah formasi menyelimuti tubuhnya dan memindahkannya keluar. Su Fang muncul di platform yang luas. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia berada di lereng gunung Trail Peak. Ketika miliaran dewa melihat Su Fang muncul di platform di luar Trail Peak, penonton terdiam sejenak. Kemudian, seruan-seru terdengar dan berkumpul menjadi gelombang, meledak dan bergema di tribun penonton. Para petinggi Star Below God Realem, selain Star Below Realem Lord, tidak dapat melihat situasi di dalam Trail Peak. Ketika mereka melihat orang pertama yang muncul adalah Su Fang, mereka terkejut dan terkejut. Hai! Orang pertama yang keluar bukan Bai Hou Lan. Mo Feng Hua lulus ujian pertama dari puncak percobaan. Bagaimana dia bisa lebih cepat dari Bai Hou Lan dan Song Jie? Apa gunanya menjadi lebih cepat? Jalan masih panjang. Selain kaget, semua orang juga ragu. Para petinggi Star Below God Realem bahkan curiga bahwa Su Fang telah berbuat curang. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melewati Bai Hou Lan dan Song Jie? Para petinggi dan murid dari Kun Su Divine Sek sekali lagi bersorak menggelegar. 1949 Peserta Mo Feng Hua selamat telah memperoleh kesempatan untuk diri sendiri dari tangan ras iblis dan berhasil melewati tahap pertama puncak percobaan. Selanjutnya, Anda dapat memilih untuk terus menantang panggung, atau Anda dapat memilih untuk tetap di sini dan beristirahat. Anda akan mendapat istirahat 10 tahun. Suara dingin dan kaku terdengar di peron. Trail Peak sebenarnya adalah artefak ilahi, dan orang yang berbicara adalah roh artefak Trail Peak. Kompetisi Putra Dewa bukan hanya kompetisi dengan manusia, tapi juga dengan ras iblis. Lawan yang akan saya hadapi selanjutnya pasti adalah ras iblis atau ahli yang dibangkitkan. Ke langit. Su Fang sedang memikirkan tentang tujuan kompetisi Putra Ilahi. Saat dia memikirkan apakah dia harus terus menantang tahap berikutnya, cahaya ilahi tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, semburan ki kesengsaraan keluar dari tubuh Su Fang. Ternyata setelah membunuh Dewa Iblis, dia terus-menerus melahap esensi energi di inti batin mereka. Terutama naga Dewa terakhir yang dia bunuh, Su Fang menelan sejumlah besar ki darah dan ki naga saat dia bertarung dengannya. Tanpa disadari, dia benar-benar menerobos batas puncak alam Dewa Surgawi Cakrawala ke-7 dan hendak maju ke alam Dewa Surgawi Cakrawala ke-8. Su Fang terkejut sekaligus gembira. Dia segera membuat formasi di platform dan kemudian duduk bersila di dalam formasi. Saat dia duduk, semburan ki kesengsaraan dan api kesengsaraan menyala, melanda Su Fang. Kemudian, sejumlah besar kotoran meluap selapis demi selapis dan berubah menjadi abu dalam api kesusahan. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan sembilan yang api ilahi dan bergabung dengan api kesengsaraan dalam bentuk awan api, membakar dengan ganas di tubuhnya. Seluruh pribadi Su Fang seperti awan api yang membara, tampak sangat mengejutkan. Maju, Mo Fenghua maju begitu cepat. Dia benar-benar maju dalam kompetisi putra ilahi. Sungguh kekuatan api ilahi yang mengerikan. Bukankah keilahian Mo Fenghua adalah bumi? Mengapa dia memiliki begitu menakutkan? Di ruang penonton, gelombang seru kembali terjadi. Zhu Yanjun, Cixiao Senjun, Starbalo Realem Lord, dan pakar lainnya juga memperlihatkan ekspresi terkejut. Penguasa alam Starbalo berseru, Mo Fenghua meminjam kekayaan cakram semesta untuk maju dengan cepat dari cakrawala kedua ke cakrawala ketujuh. Sudah berapa tahun berlalu, tidak disangka dia telah maju sekali lagi. Luar biasa, sungguh tidak bisa dipercaya. Dan peradangan prasejarah, bagaimana bisa ia memberikan kekuatan api yang luar biasa kepada dewa? Sungguh sulit dipercaya. Mata Cixiao Senjun dipenuhi dengan keterkejutan. Mata Zhu Yanjun bersinar terang. Bukan hanya peradangan prasejarah, Mo Fenghua seharusnya memahami kemampuan ilahi tipe api tertinggi. Mungkinkah dia telah menyatu dengan percikan ilahi tipe api? Ataukah peradangan prasejarah yang mengubah keilahiannya? Anak ini menjadi semakin tak terduga. Setelah terbakar selama puluhan hari, aura Su Fang tidak lagi berada di tingkat ketujuh, tetapi di tingkat kedelapan. Dewa Langit Cakrawala Kedelapan Su Fang merasakan dia dengan cepat menelan cairan roh yang diencerkan dengan pil Good Fortune Sane untuk menambah konsumsi yang disebabkan oleh kemajuannya. Fiuh! Di sudut lain platform, distorsi spasial tiba-tiba muncul, dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah Bai Howlan. Usai pertarungan sengit di ronde pertama, ekspresi Bai Howlan masih terlihat tenang. Dia memang layak menjadi salah satu dari sepuluh master muda Starfield. Namun, kulitnya agak pucat, dan rambutnya sedikit berantakan. Jelas sekali, Bai Howlan, seorang jenius tak tertandingi dari sepuluh master muda Starfield, tidak mengalami kesulitan di ronde pertama. Sebelum Bai Howlan pulih dari ketidaknyamanan yang disebabkan oleh teleportasi spasial, sosok lain diteleportasi ke platform. Itu adalah Song Jie, yang hanya berjarak satu langkah dari Bai Howlan. Song Jie, kamu memang luar biasa. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawan tuan muda ini. Bai Howlan mengangkat alisnya dan berkata pada Song Jie dengan acuh-ta'acuh. Nada suaranya membawa arogansi yang tak tertandingi. Song Jie tampak berada dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada Bai Howlan, tapi sifat ganasnya tidak berkurang sedikitpun saat dia menyeringai, memperlihatkan gigi putihnya. Dalam kompetisi anak dewa ini, hanya kamu yang memiliki kualifikasi untuk menjadi target tantanganku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Song Jie dan Bai Howlan sama-sama merasakan sesuatu yang aneh dan tanpa sadar melihat ke arah lain. Cahaya ilahi di mata mereka berubah seketika, dan segera setelah itu, ekspresi tidak percaya muncul di mata mereka. Ada sosok lain di Peron. Mo Fenghua. Dia sebenarnya telah mengambil langkah lebih maju dari Bai Howlan dan Song Jie dan menyelesaikan putaran pertama trial pick. Apa yang membuat kedua jenius tak tertandingi ini sangat terkejut adalah bahwa Su Fang jelas baru saja maju. Reaksi pertama dari dua orang jenius yang tiada taraf ini adalah mereka mengira mata mereka sedang mempermainkan mereka. Segera setelah itu, pemikiran yang sama muncul di benak mereka. Mustahil. Bagaimana semut sepertimu bisa lebih kuat dariku, Song Jie. Mata Song Jie bersinar dengan niat membunuh yang ganas saat dia berjalan menuju Su Fangda. Kontestan dilarang bertarung di sini. Kalau tidak, mereka akan didiskualifikasi. Suara dingin roh alat tiba-tiba terdengar. Song Jie harus melepaskan gagasan itu, tetapi matanya masih dipenuhi niat membunuh ketika dia melihat ke arah Su Fang. Samar-samar Bai Howlan merasakan ancaman dari Su Fang. Ini adalah pertama kalinya dia memandang Su Fang dengan benar. Menarik. Akhirnya, saya menemukan lawan lain. Kompetisi berikut ini tidak akan terlalu membosankan. Song Jie mengjilat sudut mulutnya, seperti binatang buas yang menemukan mangsanya. Di dunia universal globe disk, Bai Howlan dan Song Jie pernah berkonfrontasi dengan Su Fang. Saat itu, Song Jie menganggap Su Fang sebagai semut, dan Bai Howlan juga menganggap Su Fang bukan apa-apa. Usai babak penyisihan, Su Fang dah menjadi pusat perhatian, namun keduanya tetap meremehkannya. Dalam pikiran mereka, belum lagi alam kaisar ilahi, semua orang di bawah surga ketiga seperti semut yang tidak pantas bersaing dengan mereka. Namun, kali ini, keduanya harus mulai memperhatikan Su Fang. Berbeda dengan universal globe disk, persaingan di trial peak didasarkan pada kekuatan nyata. Di babak pertama, Bai Howlan dan Song Jie memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan dewa iblis yang mereka temui. Belum lagi alam kaisar ilahi, hampir mustahil bagi mereka untuk lulus ujian jika mereka tidak memiliki sarana yang kuat. Su Fang tidak hanya lulus, tetapi dia juga tiba di hadapan mereka berdua dan maju ke level baru. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak kaget? Menjadikah Miko Hosino tidak ada artinya bagi Bai Howlan dan Song Jie. Yang ingin mereka perebutkan adalah peringkat dan reputasi. Semut yang pernah mereka abaikan telah mencuri perhatian mereka, menyebabkan kedua orang jenius yang tiada taraf itu dipenuhi dengan niat membunuh. Bai Howlan dan Song Jie duduk bersila di peron. Keduanya tidak yakin. Mereka berencana menunggu sampai Su Fang menyelesaikan kemajuannya dan menstabilkan kondisinya. Kemudian, mereka akan menantang ujian bersama-sama. Sepuluh tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, para jenius lainnya terus melewati babak pertama. Dari seribu jenius yang memasuki trial peak, hanya lima ratus yang tersisa. Para jenius lainnya tersingkir. Mereka mati di tangan Dewa Iblis atau menyerah dan dikirim keluar dari puncak percobaan. Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan berkata, saya ingin melanjutkan. Kekuatan ilahi dari susunan itu menyelimuti dirinya. Ruang itu terdistorsi dan mengirimnya keluar dari peron. Bai Howlan entah kenapa mendengus dan berbicara kepada artifak spirit of the trial peak. Dia juga diutus. Song Jie tidak mau ketinggalan. Dia mengikuti di belakang Bai Howlan. Su Fang merasa tubuhnya menjadi tidak berbobot. Dalam sekejap mata, dia tiba di ruang susunan dewa yang luas. Ruangan itu dipenuhi dengan ki iblis yang dingin. Seolah-olah dia tiba-tiba-tiba di alam iblis. Ada sebuah altar di tengah barisan. Seorang pria berbaju hitam sedang duduk bersila di atas altar. Merasakan kedatangan Su Fang, pria berbaju hitam itu mendonga. Matanya berkedip-kedip dengan kilau jahat dan gelap. Seolah-olah dia ingin melahap Su Fang dan ruang di sekitarnya. Perlombaan setan. Putaran kedua pertempuran dewa memang merupakan kultifator ras iblis. Cahaya ilahi Su Fang menyapu pria berbaju hitam itu. Dia merasakan ki iblis di tubuh pihak lain dan mengkonfirmasi spekulasinya. Seorang kultifator alam dewa surgawi, dewa iblis pucat, yang terlihat tidak jauh berbeda dari seorang kultifator manusia, menunjukkan ekspresi jijik. Setelah menilai Su Fang, dewa iblis terkejut. Kidarah di tubuhmu tidak buruk. Ada aura yang sangat aku sukai. Jika aku melahapmu, aku tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tapi aku juga akan mendapatkan kembali kebebasan. Siapa? Siapa? Ci! Ci! Gelombang ki iblis merembes keluar dari tubuh dewa iblis. Kekuatan suci dengan cepat menutupi seluruh ruang susunan. Untuk sesaat, seluruh ruang arai berubah menjadi alam iblis kecil. Kemudian, dengan cepat terkondensasi menjadi ratusan setan yang ganas dan menakutkan. Mereka mengeluarkan jeritan melengking yang membuat yang spirit gemetar. Mereka melonjak menuju Su Fang seperti air pasang, ingin melahap Su Fang. Setidaknya kekuatan seorang kultifator alam kaisar ilahi surga ketiga. Menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, Su Fang merasa kulit kepalanya mati rasa. Dengan basis budidaya alam kaisar ilahi surga kedelapan, metode normal tidak dapat menangani dewa iblis ini sama sekali. Pedang awan api tanpa fase. Su Fang segera menggunakan awan api ilusi dan mengaktifkan api sembilan yang ilahi. Pada saat yang sama, dia juga menggabungkan kekuatan suci peradangan prasejarah dengannya. Dia memadatkan pedang api yang panjangnya sepuluh kaki. Dia memisahkan tangannya dan menyapu ke arah iblis yang mengaum. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu pedang yang terbakar itu menyentuh iblis, itu segera menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Awan api yang membara menenggelamkan iblis dan ki iblis. Ketika awan api menghilang, iblis yang dilepaskan oleh dewa iblis semuanya dibunuh oleh Su Fang. Api sembilan yang ilahi dan peradangan prasejarah sangat mendominasi. Mereka memiliki efek pengekangan bawaan pada di menerace. Selain kekuatan ledakan dari pedang awan api paseles, serangan Su Fang jauh melampaui alam dewa surgawi. Kamu sebenarnya memiliki kemampuan ilahi untuk menahan ras iblis. Kamu, manusia, tidaklah sederhana. Ekspresi terkejut muncul di wajah dewa iblis. Baru setelah itu, dia memperlakukan Su Fang dengan serius. Lalu, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara setan yang tajam. Gelombang suara roh primordial yang halus langsung mengalir melalui kehampaan dan menelan Su Fang. Segera, ki iblis dewa iblis bangkit. Seluruh dirinya seperti awan iblis yang terbakar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melompat tinggi ke udara. Lalu, dia menerkam ke arah Su Fang. Di ruang harta karun ajaib di atas trial peak. Star Below Realm Lord pertama kali menyaksikan Bai Hou Lan dengan mudah membunuh ahli ras iblis dengan jarum guntur yin. Kemudian, dia melihat Song Jie meledakan kepala dewa iblis dengan pukulan kejam. 1950 Cixiao Senjun berkata, dari segi bakat, Mo Feng Hua jelas tidak kalah dengan Bai Hou Lan dan Song Jie. Sayangnya, budidayanya terlalu pendek dan budidayanya terlalu rendah. Jika diberi waktu yang cukup, Mo Feng Hua akan memiliki kesempatan untuk terbang ke angkasa. Zhu Yanjun menggelengkan kepalanya dan berkata, jika dia melewatkan turnamen anak dewa, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar para jenius lainnya. Dengan kata lain, dia akan terbatas pada alam ilahi Star Below. Star Below Realm Master berkata, Mo Feng Hua telah mengejutkan dunia dengan mencapai level ini. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana kinerja selanjutnya. Suara mendesing. Di dalam ruang formasi, Su Fang mengaktifkan fisik kaisar awan api saat menghadapi gelombang setan yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi awan api mengerikan yang menutupi area seluas seratus kaki. Dia tersapu dengan aura mengesankan yang menyebar ke segala arah. Boom-boom-boom. Awan api dan awan iblis saling melahap dan bertabrakan berulang kali, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi yang menyebabkan ruang formasi berguncang dengan hebat. Beberapa bagian formasi rusak atau terbakar oleh api. Pertarungan mengerikan seperti itu bukan disebabkan oleh kaisar ilahi tingkat rendah biasa. Hanya kaisar ilahi tingkat rendah yang bisa menyebabkan pertempuran mengerikan seperti itu. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar Dupa Berlalu, awan api dan awan iblis tiba-tiba terpisah. Awan api bergulung dan berubah menjadi tubuh fisik Su Fang. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, dan auranya kacau. Menghabiskan energi ilahi dan kekuatan sihirnya secara berlebihan. Pakar iblis itu juga berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaian hitamnya telah terbakar habis tanpa bekas, memperlihatkan tubuh iblisnya yang mengerikan yang menggeliat dengan darah dan daging. Daging dan tulangnya ditutupi dengan bekas luka bakar yang menakjubkan, dan kekuatan ilahi dari api ilahi sembilan matahari dan api bumi yang sunyi besar masih merusak tubuh iblisnya dengan suara mendesis. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi yang sangat kuat dan dapat melawan keberadaan yang kuat seperti aku. Karena saya dimetraikan oleh Star Below Divine Realm, cepat atau lambat saya akan mati dalam segel ini. Mengapa saya tidak membunuh Anda dan menyingkirkan ancaman masa depan bagi ras saya? Setelah menderita luka parah, sifat iblis dari Dewa Iblis menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, aura yang sangat kejam dan jahat keluar dari tubuhnya. Lapisan cahaya iblis gelap merembes keluar dari tubuhnya dan segera menyala menjadi api iblis yang menakutkan. Tubuh iblisnya sepertinya telah tersulut. Daging, darah, tulang, dan di menkinya semuanya terbakar habis-habisan. Aura mengerikannya langsung naik ke puncak langit ketiga alam kaisar ilahi. Ini bukanlah sejenis seni iblis, melainkan Dewa Iblis ini membakar tubuhnya sendiri, menyebabkan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Kamu siap untuk tampil sekuat tenaga. Senyuman tiba-tiba muncul di wajah lemah Sufang. Kamu dan aku akan mati bersama. Dewa Iblis sepertinya sudah gila. Dia berubah menjadi api iblis yang menyala-nyala dan menyapu ke arah Sufang. Bagaimana Sufangku bisa mati begitu mudah? Karena kamu menyukainya, aku akan membiarkanmu membakar sebanyak yang kamu mau. Sufang tersenyum dingin, dan semburan Divine Flame mait meledak. Kali ini, dia tidak mengaktifkan api ilahi sembilan matahari atau api ilahi dari pagoda enam jalur Suanhuang. Sebaliknya, dia langsung membiarkan peradangan prasejarah keluar dari cermin suci asal dan sepenuhnya menyatu dengan tubuh ilahi miliknya. Pada saat ini, Sufang adalah peradangan prasejarah, dan peradangan prasejarah adalah dia. Kekuatan Dewa Elemen Api yang kuat dan aneh menyelimuti ruang di dalam formasi. Divine Flame Mait ini tidak hanya memiliki kemampuan untuk menghancurkan segalanya, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubah segalanya menjadi api dan mengendalikannya. Ini adalah kekuatan api ilahi yang unik pada peradangan prasejarah. Itu mendominasi dan aneh, dengan Orain dan Yang yang misterius. Bahkan api ilahi sembilan matahari milik Sufang jauh lebih rendah darinya. Di bawah kekuatan ilahi ini, api iblis yang dibentuk oleh tubuh iblis dewa iblis yang terbakar tiba-tiba menjadi lebih ganas. Namun, kekuatan ini tidak berada di bawah kendalinya. Betapa menakutkan dan menyedihkannya hal ini. Dewa iblis sangat ketakutan dan marah. Api terkutuk macam apa ini? Ledakan. Sufang tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Sebaliknya, dia menghancurkan Dewa iblis dengan sebuah pukulan. Itu memunculkan perasaan gelombang magma yang menelan Dewa iblis dalam sekejap. Engah. Dewa iblis dikirim terbang. Kekuatan api ilahi dari peradangan prasejarah meresap ke dalam api iblisnya, menyebabkan api iblis jahat berwarna merah darah segera berubah warna dan terbakar lebih liar. Proyeksi roh yang Roh yang Sufang muncul dari atas kepalanya, dan kemudian terbang menuju Dewa iblis, melepaskan serangkaian serangan roh primordial kekosongan. Bagaimana Dewa Surgawi bisa memiliki roh primordial yang begitu kuat? Ah ah ah. Setelah sekitar selusin napas, auman Dewa iblis perlahan meredah, dan tubuh iblisnya yang terbakar berhenti bergerak. Ras iblis memang ras yang kuat. Untuk menekan Dewa iblis ini, aku tidak punya pilihan selain menggunakan peradangan prasejarah. Para ahli ras iblis yang akan saya temui selanjutnya akan menjadi semakin kuat. Peradangan prasejarah tidak akan mampu membantu saya sampai akhir. Sufang memandang Dewa iblis yang terbakar. Hatinya tergerak, dan sebuah ide berani muncul di benaknya. Bukan karena dia tidak memiliki cara lain untuk menghadapi para ahli ras iblis. Burung naga dan segel guntur suanming, yang telah ditingkatkan menjadi alat ilahi, dapat menahan ras iblis, tetapi dia tidak berniat menggunakannya sekarang. Kemarilah. Sufang menggunakan peradangan prasejarah untuk melepaskan kekuatan api ilahi. Dewa iblis yang terbakar, dengan suara mendesing, menyapu ke arah Sufang. Sufang membawanya ke dunia batinnya, dan kemudian menyegelnya dengan kekuatan yin dan yang untuk mencegahnya terus menyala. Kemudian, Sufang mengeluarkan cairan spiritual yang dibentuk oleh pil sein penciptaan dan menelannya ke udara, dengan panik memulihkan konsumsinya sekarang. Fungsi utama dari creation sein pil adalah untuk memadatkan spirit essence. Meskipun juga memiliki efek restoratif, hal itu tidak terlihat jelas. Namun, budidaya Sufang terlalu rendah dibandingkan dengan pil sein penciptaan. Efek pemulihannya juga sangat mengejutkannya. Berikutnya. Seperti yang diharapkan Sufang, Dewa iblis yang diatemui menjadi semakin kuat, dan seni iblis yang mereka gunakan juga menjadi semakin jahat dan kuat. Meskipun dia tidak bertemu dengan Flamefin of Terror yang diatemui di Gua Suiyu, Sufang bertemu dengan semua jenis spesies ras iblis jahat seperti Bloodfin, Bonefin, dan Demon Beast yang kuat. Sufang menggunakan semua keahliannya. Terlepas dari beberapa kartu truf yang kuat, dia mengeluarkan semua jenis harta sihir dan kemampuan ilahi. Pada saat yang sama, dia menggunakan seni reinkarnasi dunia bawah untuk melahap darah dan kipara ahli ras iblis. Mengandalkan kekuatan api ilahi dari peradangan prasejarah dan kekuatan roh primordialnya yang kuat, dia menekan total 12 dewa iblis, dan mereka semua adalah ahli sejati. Namun, Sufang selalu menang dengan susah payah. Itu tidak semudah saat dia menghadapi dewa iblis di percobaan pertama. Jika Mo Fenghua tidak menggunakan metode ampuh apapun, akan sulit untuk lulus ujian kedua. Penguasa alam bintang Bilou menghela nafas. Dia juga memiliki dao waktu yang agung. Dia seharusnya memiliki kepercayaan diri untuk melewati ujian ini. Namun, uji coba berikut ini akan lebih sulit lagi. Cixiao Senjun mengangguk. Namun, dia masih sangat percaya pada Sufang. Seorang jenius tiada taraf yang dapat dimasukkan ke dalam primordial Chaos Golden Roll oleh Infinity Life pasti memiliki sesuatu yang menggerakkan Infinity Life. Cixiao, menurutku jenius tiada taraf yang dibicarakan oleh Infinity Life bukanlah Mo Fenghua, tapi orang lain. Mungkin Infinity Life melakukan kesalahan. Tentu saja kemungkinan ini tidak besar. Zhu Yanjun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tidak lagi memperhatikan Sufang. Sebaliknya, dia memusatkan perhatiannya pada Bai Houlan dan Song Jie. Pef, Pef, Pef. Bai Houlan mengaktifkan Yin Thunder Needle sepanjang satu kaki. Cahaya hitam dingin setipis bulu sapi meledak dan mengalir ke tubuh ahli ras iblis. Jarum guntur Yin yang tampaknya tidak berdaya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Itu meledak di dalam tubuh ahli Demon Rache ini. Semburan guntur yang menindas datang dari tubuhnya dan langsung meledakan tubuh iblisnya yang kuat menjadi kabut berdarah. Bai Houlan tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan mengambil kembali jarum guntur Yin ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia dipindahkan ke ruang formasi berikutnya. Pada saat ini, Song Jie juga meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah membentuk segel, tubuhnya berubah menjadi lubang hitam mengerikan yang dapat melahap dan menguraikan semua materi dan energi. Dia menelan ahli Demon Kida Ridiman Rache yang dihadapi dan kemudian melepaskannya sebagai kekuatan penghancur yang kuat. Ledakan. Tubuh bagian atas dewa iblis yang kuat yang kekuatannya sebanding dengan lapisan surgawi ketiga dari alam kaisar ilahi langsung dihancurkan oleh kekuatan penghancur Song Jie dan berubah menjadi ketiadaan. Dua kaki yang tersisa berlari di tanah lebih dari seratus kaki sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Bai Hou Lan, Mo Feng Hua, kalian berdua masih bertarung sengit melawan para ahli ras iblis saat ini. Bagaimana kalian bisa sesantai aku, Song Jie? Song Jie memperlihatkan ekspresi arogan dan galak, seperti dewa kematian. Sama seperti ini, dua jenius tak tertandingi, Bai Hou Lan dan Song Jie, satu dengan bantuan senjata ilahi yang kuat dan yang lainnya dengan kemampuan ilahi tertinggi, dengan cepat membunuh para ahli ras iblis satu demi satu. Meski penonton tidak bisa melihat pemandangan di dalam trial peak dan hanya bisa melihat siluet para jenius, mereka bisa dengan jelas melihat sosok Bai Hou Lan dan Song Jie yang meningkat pesat, meninggalkan para jenius lainnya jauh di belakang. Su Fang dengan cepat ditangkap oleh para jenius lainnya dan tertinggal dalam peringkat dua hingga tiga ratus. Di ruang penonton, kata-kata ejekan mulai terdengar lagi. Sekte ilahi kun Su terdiam. Merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Feng Hua untuk berhasil mencapai peringkat seribu teratas. Bahkan jika dia tidak bisa masuk seratus besar dan menjadi kami Kohosino, tidak ada yang perlu dikecewakan. Xuan Lingzi tersenyum, tapi senyumnya agak dipaksakan. Pada saat ini, sosok Su Fang tiba-tiba melaju di dalam trial peak. Dalam waktu kurang dari waktu sebatang dupa, dia dengan cepat naik ke ketinggian baru. Seolah-olah dia sedang mengendarai awan debu, dia dengan cepat melampaui para jenius lainnya dan naik ke peringkat seratus teratas. Meskipun Su Fang masih sangat jauh dari Bai Hou Lan dan Song Jie, kecepatannya beberapa kali lebih cepat. Kalau terus begini, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar keduanya. Semua orang dari sekte ilahi Kun Su segera menjadi bersemangat. Miliaran dewa di ruang penonton sekali lagi mengalihkan perhatian mereka ke Su Fang. Kemampuan ilahi apa yang digunakan Mo Feng Hua hingga benar-benar meledak dengan kecepatan yang menakjubkan. Penguasa alam Star Balou, alam Cakra Walam Merah, dan Zhu Yan Jun tidak terkejut. Ketika mereka dengan jelas melihat kecepatan pertempuran dengan para ahli ras iblis di dalam puncak percobaan, mereka bertiga tercengang. Terima kasih telah menonton!